Kisah pedang bersatu padu jelit 15. Dengan begitu juga, Kiao Xiao Xiao pun tidak ketahui Siulan datangnya dari tempatnya Kim Toh Chee Chu. Menemukan Siulan itu, Xiao Xiao melirik, ia tertawa hahaha. Ia merasa pasti si nona tidak bakal lolos dari tangannya. Siulan, katanya, bencana yang kau terbitkan ini hebat bukan main. Tahukah kau siapa dua orang yang kau binasakan ini? Merekalah opsir-opsir dari pasukan pengiring raja. Siulan tidak takut, sebaliknya, dengan dingin ia kata, kau tangkaplah aku untuk kau pergi menagih jasa. Buat apa kau banyak omong? Pemuda itu tertawa. Dengan berkata begini kau jadinya telah memandang aku sebagai orang luar. Ia bilang, mana dapat aku menangkap kau untuk menagih jasa seperti katamu ini? Syukur kau bertemu denganku, biar ada perkara bagaimana besar juga, aku akan dapat bertanggung jawab. Mana ibumu? Aku telah mengutus Lekong Tian mencari ibumu itu. Apakah dia telah bertemu dengan kamu? Siulan jadi sangat bersedih. Ia diingatkan akan ibunya. Pergilah kamu ke Alembaka mencarinya sahutnya sengit. Siau-siau terperanjat. Hanya sejenak, lantas ia mengasih lihat rumen berduka. Apa katanya? Balik bertanya. Apakah ibu mertuaku telah menutup mata? Jangan ngacobe lo siulan membentak. Siapakah ibu mertuamu? Siau-siau tidak menggubris dia di maki. Dia maju satu tindak. Bagaimana dengan pektok cinkeng? Dia tanya, ibu mati karena kecelakaan atau lantaran sakit? Apakah pektok cinkeng ada padamu? Kedua matanya siulan memain. Ia mendapat akal. Ia lantas mengasih lihat rumen gusar. Hektometer, kiranya kau mengarah pektok cinkeng katanya. Itulah kitab pusaka keluargaku, kau tidak usah memikirkannya. Sengaja si nona seperti memilangi kitab obat-obatan beracun itu berada padanya. Kiau-siau-siau percaya itu, diam-diam ia bergirang. Lantas ia menguras keluar air matanya, sembari sesegukan, ia kata, kasehan ibu mertuaku itu, yang telah meninggal dunia, hingga aku, menantunya, tidak dapat mengurus dan mengantar dia ke tempat pekuburannya. Di manakah dikuburnya ibu mertuaku? Itu? Siulan, aku minta sukalah kau mengantarkan aku ke sana, aku ingin menyembah yanginya. Apakah benar-benar kau begini berhati baik siulan tanya tawar. Siau-siau mendengar suara orang dingin, tetapi di dalam situ telah berkurang nada bermusuhnya, hal ini membuat hatinya lega. Ia menggoyang-goyang kipasnya, ia pun mendekati lagi satu tindak, lantas ia menunjukkan sikap sangat memperhatikan sekali. Siulan, katanya, lembut, meskipun ibumu belum menerima antaranjar dari keluarga ku tetapi ayahmu sendiri telah menerima baik kelamaran pihak ku, maka itu, di antara kita sudah ada kepastiannya ialah kau calon istriku. Dengan begini, dapatkah aku tidak memperhatikan kau? Siulan, sekarang ini tidak ada orang kepada siapa kau dapat mengandalkan diri, maka itu, jikalau kau suka kau boleh anggap rumahku sebagai rumahmu. Sinona berdiam, nampaknya ia sedang berpikir. Kembali siau-siau maju satu tindak. Tentang kita pektok cingkeng, siulan, kau salah mengerti, katanya pula. Ilmu silat kami keluarga kiau sudah terkenal di kolong langit ini tanpa lawan, maka itu, mana dapat aku mengarah ilmu kepandaian keluargamu itu? Aku hanya memikir, orang yang hendak merampas kitab itu bukan sedikit jumlahnya jadi aku berkhawatir untukmu. Sinona mengawasi. Jikalau benar kau demikian memperhatikannya, baiklah, akan aku serahkan itu kepada kau untuk kau yang simpan, ia kata. Siau-siau menjadi girang sekali. Memang, katanya, kita memang sudah menjadi seperti satu tubuh. Kau percaya aku mana dapat aku menampik. Apakah kitab itu sekarang ada pada kau? Benar, si Nelan menjawab pula. Inilah kitab itu, kau boleh terima. Belum berhenti kata-kata gadisnya Cip Im Kau Chu ini, maka terdengarlah suara menghemus, lantas dari tangannya menyembur segulung asap yang terus meledak, mengasih lihat warna api biru, terus suaranya menjerujus. Nona ini telah menggunakan akal, sengaja ia bersikap lunak, untuk membuat si pemuda Alpa, lantas dan menyerang dengan senjata rahasianya itu, yang bukan cuma mengeluarkan asap dan api tapi pun ada jarumnya yang halus. Terus umpama kata seperti bulu kebau, setelah meledak, jarumnya lantas menyambar. Kiau-siau-siau menjerit hebat, dia segera mengipas berulang-ulang, tetapi dia kalah sebat, api telah lantas membakar bajunya, sebab begitu meledak, lengannya yang kiri kena dibikin patah. Tapi dasarnya gagah luar biasa, dia masih sempat berlompat mundur satu tombak, dengan kipasnya dia menangkis berulang-ulang, membuat jarum-jarum beracun runtuh ke tanah, cuma, dua batang mengenai juga kedua jalan darahnya, kiok tiye di lengan kanan dan loktui di punggung. Dengan cepat dia menutup jalan darahnya, untuk membuat racun tidak bisa terus mengalir masuk dan menyerang ke dalam. Pula dengan membanting diri dan bergulingan di tanah, dia membuat api padam. Habis menyerang itu, siulan lari keluar. Baru ia tiba di luar pintu, ia sudah mendengar angin menyambar di belakang kepalanya, dan belum sempat ia menoleh atau menangkis, pundaknya sudah kena disambar, hingga sekejap itu juga, ia tidak bisa berkutik lagi. Perempuan hina jen yang kejam kata siau-siau dingin. Pemuda ini menotok jalan darah si nona, habis itu ia menggelebdah tubuhnya, akan mengasih keluar semua obat berikut segala macam senjata rahasia, tetapi obat pemunah ada banyak macamnya, ia tidak tahu yang mana ia butuhkan. Juga ia tidak dapat membedakan, yang mana obat racun dan yang mana obat pemunah, maka semua itu, ia tidak berani sekalipun untuk membukanya. Tubuh siulan lantas diletaki di atas tanah, terus dadanya diinjak, segera dia dibentak, lekas keluarkan obat pemunah. Nona itu rebah terlentang, matanya mengawasi tajam. Ia melihat muka orang telah terbakar hangus, maka muka yang tadinya tampan sekali, sekarang menjadi jelek tidak keruan. Ia menampak rumen orang yang bengis yang menyeramkan. Meski kau bunuh aku, tidak nanti aku memberikan obat padamu ia menyaut. Terus ia merapatkan matanya, tidak mau ia memandang pula wajah orang. Hektometer kiausiausiau mengasih ejakannya. Membunuh kau? Itulah tidak nanti katanya, dingin. Kau meminta mampus, aku sebaliknya menghendaki kau hidup terus. Hendak aku siksa kau perlahan-lahan. Hektometer apakah kau kira, tanpa obatmu itu, aku tidak bakal hidup. Habis berkata, siau-siau merogoh keluar besi berani, dengan itu ia menekan dan menggosok di kedua jalan darahnya, kiok tia hiat dan tai tui hiat, sembari menekan ia mengerahkan tenaga dalamnya. Ia berhasil mencabut keluar dua batang jarum wa hoa ciam. Hanyalah, sekitar tempat yang tertusuk itu telah menjadi bengkak dan keras, walaupun ditekan keras dengan besi berani, tidak terasa sakit lagi. Apa yang terasa sekarang ialah gatel yang bukan main, yang hampir tak tertahankan. Bukan kepalang kagetnya putra kiaw pak beng itu. Sebenarnya racun ini racun ajaib bagaimana ia? Tanya dirinya sendiri. Memang biasanya, racun yang tidak memberi rasa sakit ialah racun yang terlebih liai, sebagaimana liainya racun yang kerjanya lambat. Kiaw siaw siaw bukan ahli racun akan tetapi ia cukup menginsyafinya. Maka itu ia lantas mengerahkan tenaga dalamnya, untuk menolak keluar desakan racun, berbareng ia menutup tujuh jalan darah, untuk tak dapat dimasuki, di lain pihak, ia lekas menelan sebutir pelbuatan keluarga kiaw wabat mana istimewa untuk membasmi racun. Habis menelan itu, rasa pusingnya kurangan, tetapi gatalnya bertambah. Semua obat yang ia rampas dari siulan, siaw siaw masuki ke dalam sakunya, la periksa kita pektok cingkeng, yang ia rampas juga. Ia tertawa dingin. Akhir-akhir matoh berada di tanganku katanya. Ia melihat banyak resep obat racun, aneka macam. Di antaranya, ada juga bagian yang ia tidak mengerti. Ia telah merasa, mesti penting sekali kitab itu, maka itu, ia mencoba menipu siulan, supaya si nona berkesan baik terhadapnya, supaya si nona suka mengajari ia ilmu obat-obatan racun itu. Tapi sekarang mereka sudah bentroh, tidak dapat ia menggunakan akal muslihat lagi, atau kera lunak. Walaupun demikian, ia ingin melindungi jiwanya si nona. Sesudah membalut sebelah tangannya yang patah, siau-siau perintah pelayan hotel menyiapkan ia sepasoh air, untuk ia mencuci mukanya yang penuh darah. Ia mengacai mukanya, ia melihat mukanya menjadi jelek. Tadinya ia tampan sekali dan sangat bangga dengan ketampanannya itu. Maka sekarang ia menjadi sangat gusar. Berulangkah ia menampar siulan. Kemudian ia kempit tubuh si nona, untuk dibawa keluar. Di luar ada sebuah kereta kuda yang tuan rumah sediakan untuk menyambut tetamu. Melihat kendaraan itu, siau-siau menghampirkan ke depannya. Sambil membentak, ia sampok si kusir, hingga kusir itu roboh. Setelah mana, ia menyusuli dengan satu tendangan, maka terjungkalah kusir itu. Ia sendiri, lantas ia lemparkan siulan ke dalam kereta. Baik, kau boleh tertawa katanya, sengit. Meskipun aku menjadi jelek bagaikan memerdi, kau tetap menjadi istriku. Sekarang kau ikut aku untuk kau memberi hormat kepada mertuamu. Ia lantas lompat naik ke atas kereta, untuk memegang lesnya, buat menariknya, membikin kudanya berjalan. Melihat orang demikian galak, pegawai-pegawai hotel tidak berani mencegah. Siulan sudah bertekad untuk dibinasa bersama, maka itu barusan, meskipun ia dihajar berulangkah, ia tertawa lebar. Sekarang, mendengar perkataannya siau-siau itu, ia kaget, ia khawatir sekali. Ia telah ditotok jalan darahnya, tidak dapat ia berkutik. Dengan begitu, meskipun ia mau, ia tidak dapat mati, sedang untuk meminta hidup, ia tidak sudi. Ia takut ialah kalau ia dipaksa dinikah pemuda ini. Itulah lebih hebat daripada mati. Oleh karena siau-siau mengumbar amarahnya, mendadak ia merasakan kepalanya pusing sekali, dadanya pun sesak. Ia kaget bukan main. Dengan lekas ia menetapkan hati, terus ia bersama di, untuk meluruskan pernapasannya. Sekian lama, baru ia merasa mendingan. Siau-siau terluka oleh racun yang sifatnya lambat. Keracunan semacam itu pantang besar terlalu girang atau terlalu murka, tidak boleh juga terlalu bersedih, sebaliknya, orang harus menenangkan diri lalu orang mengerahkan tenaga dalamnya, nanti bekerjanya racun dapat ditahan. Tadi, saking gusar, ia sudah melampiaskan kegusarannya. Meskipun ia benci sangat si Nona, Siau-siau tidak berani menyiksa di tengah jalan, untuk menghinanya, lah. Masih mengandung sedikit harapan, ialah agar si Ulan tahu takut, supaya dia mengeluarkan obat pemunahnya. Semua obat si Nona telah ia pindahkan ke dalam sakunya, dari itu belumlah ia putus asa. Di sepanjang waktu itu, si Ulan diperhina, disiksa, tetap ia tidak mau menyerah. Ia telah berkeputusan dekat, bersedia untuk terbinasa. Cuma ia merasa sangat menyesal. Ialah ia belum dapat bertemu Kiam Hong, untuk membeber rahasia hatinya. Karena itu, biar bagaimana, ia masih tidak memikir untuk membunuh diri. Sementara itu, Leng Ninhang dan Liyong Kiam Hong berada dalam perjalanan mereka. Sangat cocok mereka satu dengan lain mereka tidak menjadi kesepian. Ninhang telah mengajari ilmu pedangnya kepada kawannya, ia lakukan itu di waktu siang dan juga malam sebelum mereka tidur. Setiap waktu mereka pun saling merundingkan, untuk memperoleh kemajuan. Dalam ilmu pedang, Kiam Hong kalah jauh, tetapi ia cerdas, maka itu kadang-kadang ia dapat mengutarakan pikiran yang baik, yang menambah keindahan atau kelihayan ilmu pedang yang sedang diakinkan itu. Kedua pihak memperoleh faedah, yang lebih besar dapatnya ialah Kiam Hong. Demikian selama belasan hari, In Hong telah mewariskan ilmu pedangnya itu. Pada suatu hari tibalah mereka di pedang rumput. Hari sudah maghrib. Di situ tidak ada tempat singgah, sedang tadi mereka melewatinya. Sudah mendekati sore, cuaca pun buruk. Mega tebal dan hitam, tanda dari bakal turunnya air langit. Tidak bisa lain, terpaksa mereka maju terus, dengan niatan mendaki bukit di depan mereka, untuk mencari guha guna melindungi diri. Baru, saja mereka memasuki lembah, mereka melihat sebuah kuil di depan mereka. Kiam Hong tertawa. Berterima kasih kepada Tian, yang tak suka membuat orang putus jalan katanya. Mari kita pergi ke sana, untuk menumpang bermalam. In Hong pun girang. Keduanya lekas maju. Tengah mereka memasuki pintu kuil, hidung mereka menangkap bau arak, lalu telinga mereka mendengar tertawa lebar yang disusul dengan kata-kata, dengan koan lociampuai demikian ternama besar, kenapa Kiao Lao Khoai tidak sudi bersahabat dengannya? Hahaha. Dua guru besar dari selatan dan utara telah bersatu, lalu ditambah dengan Teg Seng Siang Jin, dengan begitu apa perlu takuti lagi Tio Tan Hong? Kecewa yang Cong Haya lari-larian keempat penjuru dunia, pahalanya tidak dapat dia tidak menyerahkannya kepada kita. In Hong terkejut. Pula ia seperti kenali suara itu. Ia lantas menghentikan tindakannya, dengan tangannya, ia memberi tanda kepada Kiam Hong. Akan tetapi sudah terlambat. Orang di dalam itu sudah mengetahui kedatangannya. Siapa di luar tanya orang itu, suaranya nyaring. Justeru itu kilat menyambar, guntur menggelegar. Disusul dengan turunnya hujan yang lantas menjadi besar. Orang yang menyelindung dari hujan nona leng menjawab. Ia tidak takut meskipun ia tahu, orang di dalam itu ialah musuh. Bersama Kiam Hong, ia lari masuk. Di depan pendopo ada setumpuk perapian, di pinggirnya dua orang berduduk sambil minum arak. Orang yang satu bertubuh Kate dan Romanya gesit, usianya sudah tinggi, orang yang lain baru berumur lebih kurang 30 tahun, badannya kasar. Mereka itu nampak heran melihat datangnya dua nona. Segera setelah kedua pihak saling mengawasi, si orang tua Kate itu tercengang, lalu dengan cepat dia tertawa terbahak-bahak. Kiranya Lengli Hiap katanya nyaring. Setelah 10 tahun kita tidak bertemu, tidak disangka-sangka sekarang kita bertemu di sini. In Hang menyahuti, dengan suara dingin, sungguh beruntung aku yang lo to atong niya masih mengenali aku. Apakah gurumu kembali turun gunung? Guruku telah meninggal dunia pada tahun yang lalu, sahut orang tua itu. Kabarnya Lengli Hiap bersama Loktai Hiap telah bekerja sama di gunung Tiansan memahami semacam ilmu pedang, sungguh aku si orang tua kagum mendengarnya. Kiranya kamu suami istri masih belum melupakan dunia kanggo? Eh, mana Loktai Hiap? Kenapa dia tidak nampak? Orang tua itu, yang hidungnya pun bengkung, adalah Loktong San, bekas Tongnia, atau Komandan Gilim Kun, yang dulu hari bekerja sama dengan Yang Chong Hei. Dialah yang pada 10 tahun dulu, dalam pertempuran di Hang Chiu, telah dihajari Esin Chu, tulang pria-painya sudah ditoblosi Kim Hoa, atau bunga emas. Tetapi beruntung ia-ia keburu ditolong gurunya, maka lukanya itu diobati, tulangnya dapat disambung pula, dengan begitu, ilmu silatnya tidak jadi musnah. Gurunya Loktong San ini, sebagaimana diketahui, ialah Chiu Hang Po Jaguarimba Persilatan yang kenamaan, hanyalah dia, sebelum terlukanya muridnya itu, pernah dikalahkan oleh suami istri Tio Tan Hang yang menggunakan ilmu silat mereka siang kiam hapek, pedang bersatu padu karenanya, dia malu untuk menaruh kaki lebih lama pula dalam dunia kangong, maka habis mengobati muridnya, ia larang Tong San turun gunung. Ia tidak mau muridnya itu memangku pangkat pula. Tong San tidak berani membantah, ia lantas hidup menyendiri bersama gurunya itu. Selama 10 tahun, ia menahan diri. Ketika Chiu Hang Po menutup mata, Tong San bersedih tiga bagian, bergirang tujuh bajian. Sekarang ia tak usah dikekang lagi gurunya. Seperti yang Chong Hei, ia masih mengemari pangkat dan hidup mewah dan berpengaruh, maka ingin ia mencarinya pula. Tai Lui E Chong Kuan telah bertukar orang menjadi hukun chip dan gilim kuntong niya ialah Chianti Yang Chun, itulah tidak menjadi soal bagi Tong San. Justru telah terjadi peristiwa perampasan bingkisan pelbagai provinsi untuk raja dan ia mendengar perampasan itu dilakukan muridnya Tio Tan Hong, ia mau bekerja dari ini jurusan. Itulah jalan pertama untuk membalas sakit hati dan kedua untuk mendapat pangkat. Sebagai seorang cerdik. Lo Tong San tahu bagaimana harus bersiasat. Demikian ia mau menempel orang-orang kosen yang istimewa, seperti Kiao Pak Beng, untuk menempur Tio Tan Hong. Ia merasa pasti, jikalau Tio Tan Hong sudah dapat dirobohkan, maka Yap Seng Ling di selatan dan Chiusan Bin di utara, akan kehilangan tulang punggungnya, hingga mereka itu gampang ia yang membereskannya. Orang dengan siapa Tong San berkumpul dan minum arak ini bernama Tong Hong Hei. Dia pun seorang yang berkenamaan. Gurunya ialah Tok Pie Heng Tian Kuan Sin Leong, si satu tangan menunjang langit, yang pada 30 tahun dulu sudah dikutungi sebelah tangannya oleh Hwi Tian Lip Ngeli Yap Eng Eng, sedang Kuan Sin Leong itu ialah keponakannya Chihai Eto Jin. Bedanya umur di antara Chihai Eto Jin dan Kuan Sin Leong melainkan belasan tahun, karenanya sekarang dia sudah berumur hampir 70, hingga bicara tentang tingkat derajat, dia seimbang dengan Chihai Im Kau Chu dan Yang Chong Hei sebaliknya mengenai ilmu silat, dia hampir menyamakan paman gurunya itu. Chihai Eto Jin. Setelah kehilangan sebelah tangannya, sambil mengeram diri, dia meyakini terlebih jauh ilmu silatnya selama 30 tahun, hingga dia memperoleh kemajuan. Dia masih ingin menuntut balas. Hanya sekarang ini, semua murid ke generasi kedua dari Hian Ki It Su, berikut Yap Eng Eng sudah pada menutup metu sedang dari generasi ketiga, tinggal Tio Tan Hong seorang. Benar dengan Tan Hong dia tidak bermusuh pribadi tetapi dia menganggapnya demikian. Sekarang dia muncul dan bersahabat dengan Lo Tong San. Tong San ketahui urusan Kuan Sin Leong itu, ia menganjurkan Sin Leong bergabung dengan Kiao Pak Beng. Sin Leong setuju, dia menyuruh Tong Hong Hek pergi bersama Tong San mengunjungi Pak Beng, untuk membicarakan soal bekerja sama itu. Tidak disangka. Sangka di tengah jalan ini, di dalam kuil, mereka bertemu dengan In Hang dan Kiam Hong. Kedua pihak lantas berlaku waspada. In Hang tahu Tong San lihai dengan ilmunya Hun King Chok Kuchiu, dan Tong San memalui ilmu pedang Tian San Kiam Hoat. Tong San telah lantas berpikir, aku berdua, mereka juga berdua. In Hang lihai ilmu pedangnya, inilah aku ketahui. Entah bagaimana dengan kawannya ini, yang pun membawa pedang dan romanya cantik dan gagah. Rasanya dia berilmu silap tidak rendah. Kalau kita bentroh, belum tentu pihakku akan menang di atas angin. In Hang ini tidak pernah berpisah dari Tian Tau, suaminya, sekarang dia ada di sini, mungkin. Tian Tau ada di belakangnya. Dalam ilmu pedang. Tian Tau cuma kalah sedikit daripada Tio Tan Hong. Maka baiklah aku berlaku sabar, demikian ia berlaku ramah tamah, niatnya untuk mencari tahu maksudnya Nya Ho Tian Tau itu. Di pihak lain, In Hang pun tidak mau bentroh, maka ia bersenyum dan berkata, Lotong Nia juga tidak dapat, melupakan dunia Kang O, maka itu, jikalau aku keluar untuk berjalan-jalan, ada apakah yang aneh? Suamiku mendengar, juga yang Cong He telah muncul kembali, ia ingin sekali menemuinya untuk kedua pihak mencoba pula ilmu silat pedang mereka. Kami tahu Yang Cong He mengambil jalan ini, apakah Lotong Nia pernah bertemu dengannya? Hati Tong San bercekat. Tidak, tidak, sahutnya. Sudah beberapa tahun aku tidak bertemu dengan dia, di mulut dia mengatakan demikian, dalam hatinya, dia pikir, kiranya mereka lagi. Mencari Yang Cong He. Kalau begitu, meskipun Hok dan Tong tidak bisa disembarang waktu datang kemari, dia mesti ada di dekat-dekat sini. Syukur barusan aku tidak berlaku sembrono. Jikalau Lotong Nia tidak pernah bertemu padanya tidak apalah, kata In Hong. Biarlah sebentar, kapan hujan sudah berhenti, kami pergi mencari dia. Jangan sungkan, Nona, mari di sini kita sama-sama menghangati tubuh, kata Tong San, mengundang. Apakah Nona-Nona mau minum marak? Tidak, kami cuma ingin beristirahat sebentar saja. Apakah kubil ini ada penghuni pendetanya? Aku tidak melihat pendeta. Dua kamar di samping itu pun kosong semua. Memang kubil itu kosong. Gara-gara peperangan, pendetanya pergi mengungsi. Terima kasih, In Hong mengucap. Adik Hong, mari kita beristirahat dalam kamar pendeta di sana. Kiam Hong menurut. Setelah berada di dalam kamar dan pintunya sudah dirapatkan, ia menanya perlahan, siapa dua orang itu? Orang yang bicara dengan ku bekas komandan Gilim Kun, namanya Loe Tong San, In Hong menerangkan, yang sabtunya lagi, aku tidak kenal, tetapi Tong San menyebut gurunya Koan Loe Chiam Poe, dia tentulah muridnya Koan Sin Leong. Koan Sin Leong itu, Kiam Hong kenal namanya. Dialah si orang jahat pembunuh ayahnya Bantian Wang. Mereka berdua bukan manusia baik-baik, kenapa Nci tidak mau turun tangan untuk menyingkirkan mereka? Ia tanya. Loe Tong San itu dulu pernah diberi ampun Tio Tai Hiap, In Hong menyahut, tetapi baru San mendengar suara mereka, dia rupanya masih membenci Tai Hiap, karena belum ada kepastiannya, baik kita bersabar dulu, kita jangan usil padanya. In Hong mengatakan demikian karena ia merasa tidak ungkulan dapat mengalahkan dua orang itu, hingga ia sama dengan Tong San, yang merasa juri terhadapnya. Tong Hong Hek mengawasi orang berlalu, setelah itu ia memainkan matanya dan sembelari tertawa berkata kepada Loe Tong San, sungguh nona-nona yang cantik manis. Tong San menggoyangi tangan. Bunga mawarada durinya, tidak dapat kita petik katanya, tertawa. Yang tuaan itu istrinya Tian San Kiem Kek Hok Tian Tau. Ketika itu hujan turun bagaikan dituang-tuang, suaranya sangat berisik, jikalau tidak, tidak nanti bekas komandan Gilim Kun itu berani melayani Tong Hong Hek bicara sambil tertawa-tertawa. Selagi hujan masih turun secara besar-besaran itu, di luar kubil terdengar suara kuda meringkik. Tong San lantas saja menjadi kaget. Jangan-jangan Hok Tian Tau datang pikirnya. Segera juga terlihat pintu pekarangan dibuka dan sebuah kereta kuda masuk ke dalam, sampai di muka. Kubil terus dari dalam kereta kelihatan turunnya seorang laki-laki yang sebelah mukanya berkulit hitam, tangannya mengempit seorang wanita. Dengan tindakan lebar dia masuk ke dalam pendopo, sinar matanya yang dingin mengawasi tajam kepada Tong San dan Tong Hong Hek. Numpang, numpang katanya. Ajaklah aku menghangatkan diri. Orang itu ialah Kiao Siao Siao serta kurbannya, Insulan. Tong Hong Hek tidak kenal puteranya Kiao Pak Beng itu, melihat tingkah orang Jumawa, ia menjadi tidak senang, ia bukan saja tidak mau minggir, untuk membagi tempat, dia bahkan menggeser kedua kakinya, bagaikan menghalang, untuk tidak mengajak orang menghangatkan diri. Kiao Siao Siao melihat lagak orang, ia pun tidak mau berlaku sungkan. Lebih dulu ia menurunkan siulan dekat api, habis itu, dengan congkak dia duduk di tengah-tengah di antara kedua orang itu sedang dengan sebelah tangannya, ia sengaja menyikut Tong Hong Hek, mulutnya sendiri mengatakan berulang-ulang, numpang, numpang suaranya itu sangat dingin. Tong Hong Hek gusar sekali, hingga ia tidak dapat mengendalikan diri. Eh kenapa kau tidak tahu ada tegulnya, kedua tangannya bergerak, hendak menangkap tangan orang, untuk membanting orang itu. Di luar dugaannya, Kiao Siao. Siao membalik tangannya, terus mendahulukan menangkap. Kau mau berkelahi tanyanya sambil tertawa mengejek. Tong Hong Hek gusar sekali, tetapi dia kalah tenaga, ketika da meronta, dia tidak dapat melepaskan tangannya. Dalam gusarnya, dia hendak menendang, atau lo tongsan segera datang sama tengah. Orang-orang perantauan siapa yang tidak gemar mengikat persahabatan katanya. Chuan Tuan, mengapa untuk urusan sekecil ini kamu menuruti nafsu amarah sendiri? Aku minta sukalah kamu bicara secara baik-baik. Mendengar itu, Tong Hong Hek suka memberi muka. Juga Kiao Siao Siao merasa tak enak sendirinya. Maka keduanya saling melepaskan cekalan mereka. Luga Tong Hong Hek lantas minggir sedikit, untuk memberi tempat agar orang baru itu dapat menghangatkan tubuhnya. Pada lebih daripada sepuluh tahun yang lalu Lo Tong San pernah diajak gurunya, Chiu Hang Po, mendaki gunung Kun Lun San mengunjungi Kiao Pak Beng. Karena ini juga tak malu-malu dia mengajukan diri untuk menjadi orang perantara di antara Kuan Sin Leong dan Kiao Pak Beng, supaya mereka itu berdua berserikat. Ketika kunjungannya itu dia melihat Kiao Siao Siao mendampingi ayahnya. Waktu itu Siao Siao baru berumur 4 atau 15 tahun. Dalam usia semuda itu ia sudah tampan sekali. Tidak seperti sekarang, ia menjadi jelek luar biasa. Benar sekarang. Tong San tidak mengenali Siao Siao akan tetapi ia melihat gerakan tangan orang. Itulah gerakan yang luar biasa, yang tidak dipunyakan oleh ahli-ahli silat Tiong Hwa. Maka ia mau menyangka kepada muridnya Lekong Tiansi manusia raksasa. Roman Tong San tidak berubah, akan tetapi Kiao Siao Siao tidak mengenali dia. Ketika ia masih muda dan berada di rumahnya, ayahnya menerima banyak sekali kunjungan, ia tidak ingat satu demi satu, ia cuma memperhatikan orang-orang yang ternama. Chuan Siapa Tong San tanya setelah orang berduduk. Si Kiao Sahut Siao Siano, ringkas, tanpa menoleh. Hatinya bekas Tong Nia Gilim Kun itu bercekat. Sebenarnya ia ingin menanya pula, akan tetapi karena orang bersikap demikian angkuh, ia batal, ia jengah sendirinya. Ia sekarang memikir, kalau nanti orang menoleh, baru ia hendak menanya. Maka itu, ia terus mengawasi. Habis menghangatkan tubuh, Siao Siao berbangkit, dari pinggangnya dia meloloskan Joampian, ialah ruyung lemas yang mirip cambuk. Begitu dia minggir sedikit, lantas dia menyabet, ke arah si Nona, yang sedari tadi berdiam saja, tanpa berkutik, tanpa berbicara. Cambukan itu membebaskan si Nona dari totokan urat gagunya, maka sekarang ia masih tidak bisa menggeraki tubuh, tangan atau kakinya. Siao Siao tidak berhenti dengan satu cambukan itu, dia mengulangi, dia mengulanginya. Dari itu robeklah. Bajunya siulan bagian depan, hingga dadanya terlihat putih dan halus, hanya sekarang dada itu balan dan mengeluarkan darah. Begitu memang Kero Siao Siao menganiaya si Nona, untuk menyiksanya. Dia ditimpa hujan, dia baru saja diejek Tong Honghek, sekarang dia melampiaskan kemendongkolannya terhadap Nona tawanannya ini. Dia mengertak gigi, menyambuknya makin keras dan makin keras. Siulan menahan sakit, ia menggigit rapat kedua baris giginya, tidak urung ia merintih juga. Setelah menghajar enam atau tujuh kali, Siao Siao berhenti. Siulan, kau mau bicara atau tidak diatanya? Belum lagi berhenti pertanyaan itu, atau Tong Honghek sudah berseru, sungguh tidak tahu malu. Menghina. Wanita tangannya pun menjemput sepotong kayu yang menyala dengan apa dia menimpuk ke muka si anak muda. Semenjak tadi ia mengeluarkan cambuknya terus sampai ia mulai menyambuk Siulan, Siao Siao sudah memperhatikan orang di sisinya itu, yang ia lihat mengawasi ia dengan tenap tatajam bersorot gusar, hanya disebabkan orang cuma mengawasi saja, ia tidak bertindak apa-apa. Ia menyangka orang itu jari. Sebagai orang jumawa dan tak takut apa juga, ia terus membawa lagaknya itu. Di luar dugaannya, akhirnya orang turun tangan juga. Gurunya Tong Honghek itu, yaitu Kuan Sin Leong, pernah keponakan dari Cihai Etojin. Di samping itu, Cihai Etojin ialah muridnya Cihai Etojin itu, bahkan. Dialah murid yang murtad karena dia telah berganti guru kepada Kihuan. Perbuatan menukar guru itu adalah pantangan besar dalam dunia rimba persilatan. Hanyalah Cihai Etojin dibiarkan oleh Cihai Etojin disebabkan guru ini juga bukan seorang manusia bersih, karena sebagai guru, ia pernah mencoba memperkosa muridnya. Tentang perbuatannya yang keji itu, Cihai Etojin tidak berani memberitahukan siapa juga, malah ia ingin jangan ada lain orang yang mengetahuinya, juga jangan ada yang tahu Cihai Etojin itulah muridnya. Setelah Cihai Etojin menutup mata, sebagai Cihai Etojin, ketua partai ia digantikan Kuan Sin Leong. Dia ini tahu Cihai Etojin kau cu-murtad, dia membencinya. Tapi Cihai Etojin lihai racunnya, dia tidak berani secara berterang menentangnya, dia tidak berani menghukum, cuma kepada beberapa muridnya dia telah menerangkan urusan itu, agar semua murid ketahui Cihai Etojin itu murid murtad partai mereka, supaya dipasang metel terhadap Cihai Etojin apabila ada saatnya, supaya mereka turun tangan, untuk memberi hukuman. Karena itu, terang sekali mereka juga ketahui Cihai Etojin mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Im Siuluan. Bahkan orang ketahui juga kitap ilmu racun pektok cinkeng dari Kihauan telah diwariskan pada Cihai Etojin. Dalam perjalanan Tong Hong Hek mengikuti Lok Tong San itu untuk mengunjungi Kiau Pak Beng, mereka pernah lewat di Bang Keepo. Di sana Tong Hong Hek telah mendengar kabar hal kematiannya Cihai Etojin. Coba ia bukan lagi bertugas, tentu ia sudah mencari Im Siulan untuk memberi hukuman, siapa tahu sekarang ia bertemu Nona itu secara begini kebetulan. Begitu ia mendengar Siaw-Siaw menyebut Siulan, tahulah dia siapa si Nona. Maka ingin ia mebekuk Nona itu untuk sekalian merampas kitabnya. Ia tidak mau membuka rahasia partainya, dari itu ia lantas beraksi, berpura-pura hendak membelai Nona yang lagi disiksa itu. Ia ingin setelah membereskan Siaw-Siaw lalu menawan Siulan. Ia percaya, kalau ia turun tangan, Lok Tong San bakal membantu padanya, dengan begitu pasti ia bakal dapat mengalahkan pemuda kosan itu. Sesudah Siaw-Siaw mati, ia percaya juga Siulan bakal berhutang budi padanya, dengan begitu, dengan care halus, ia mau bawa Siaw-Siaw pulang ke gunungnya. Atau kalau perlu, ia tak segan menggunakan kekerasan. Dengan begitu juga kita pektok cinkeng bakal terjatuh dalam tangannya. Tidak dapat Siaw-Siaw mengelakkan diri dari serangan tiba-tiba itu. Benar ia mencoba berkelit, tangan kirinya toh terkena juga. Tangan kirinya itu memang masih sakit. Ia terkena api, ia merasakan sangat sakit dan panas. Balutannya terbakar dan terlepas, lukanya pun pecah pula. Bukan main gusarnya ia. Ia lantas memadamkan api, ia menahan rasa nyerinya. Sedangnya ia repot seorang diri itu, Peng Hong Hek bekerja terus. Dia ini berlompat, bergerak untuk merampas cambuk di tangannya. Berhasillah dia, sebab Siaw-Siaw kembali tidak menyangka. Sekarang, tidak menanti sampai dia diserang pula, sambil berseru, Siaw-Siaw mengeluarkan kipasnya, dengan itu dia mendahului menyerang, untuk melakukan pembalasan, bahkan dengan bengis dia mendesak. Tong Hong Hek menjadi repot. Selaka dia, segera lengannya kena dihajar kipas, hingga tulangnya pecah. Rasa sakit itu seperti menusuk jantungnya. Dia menjadi sangat gusar, dia berteriak, dia menghunus pedangnya, untuk menikam. Sebelum mereka dapat bertempur terlebih jauh, dua-dua Tong Hong Hek dan Siaw-Siaw-Siaw merasakan lengannya masing-masing seperti terjepit besi. Sebab loe Tong San sudah berlompat kepada mereka, menyambar tangan mereka itu untuk dipisahkan. Siaw-Siaw kaget untuk lihainya Tong San itu. Eh, to'ako, apa maksudmu Tong Hong Hek tanya? Dia heran. Siaw-Siaw sendiri tidak menanya atau menegur, ia hendak mengerahkan tenaga, untuk berontak, karena mana mendadak Tong San merasakan tangannya dingin sekali, hingga ia lekas-lekas melepaskan cekatannya tapi ia sadar, maka ia lantas berseru, menjawab kawannya, Tong Hong to'ako, ini dia yang dibilang airbah menerjang kuil si raja naga. Cuan ini ialah puteranya lociam po'e kiao pak beng. Siaw-Siaw menggunakan siulo imsat keng, ia baru menyampaikan tingkat kedua, ia tidak bisa melukai Tong San tetapi karena ia menggunakan tangan dinginnya itu, si orang sila lantas menduga tepat tentang dirinya sebab di jamannya itu, yang mengerti siulo imsat keng cuma pak beng ayah dan anak, tidak ada orang yang keempat. Kalau orang muda ini bukan Lekong Tian, pastilah dia anak pak beng. Tong Hong Hek melengak, ia menjadi bingung. Justeru itu terdengar siulan berseru, enci liong. Itu waktu segera terlihat In Hang dan Kiam Hang datang memburu, sinyonya ke arah Siaw-Siaw, si Nona ke arah Nona Im. Sebab sekali Tong San bergerak, untuk menghalangi Nona Leong. Ia tidak kenal siulan, tak tahu di ahal icualnya, tetapi sebab Nona itu menjadi lantaran dari bentroknya Tong Hong Hek dengan Kiao Siaw-Siaw, dia menganggapnya sebagai Nona penting. Pula, dengan rintangan ini, dia hendak memancing kemurkaannya In Hang. Bukankah sekarang ia dapat mengharap bantuannya Siaw-Siaw? Minggir bentak Kiam Hang dengan gusar. Ia belum tahu lihainya si bekas Tong Nia Gilim Kun. Ia pun segera menikam. Tong San tertawa, dia menyambut dengan kepandainya berkelahi dengan tangan kosong. Mulanya dia berkelit, lantas dia mengulur tangannya, dengan berniat menangkap si Kut Si Nona, guna merampas pedangnya. Ketika itu, Kiam Hang telah menikam tempat kosong, hingga pedangnya meluncur lewat. Kiam Hang terkejut. Dengan cepat ia mengelakkan diri dengan tipu silat Liu In Chiu atau tangan baju mega hanyut, ketika tangan lotong San mengenai bajunya, tangan itu kena ia sampok. Akan tetapi, bret demikian satu suaranya ring, ujung bajunya kena juga kesambar robek. Meski demikian, ia terus dapat menghalau diri dan pedangnya tak sampai terampas. Di pihak lain, saking gesit, In Hang telah segera sampai kepada Kiao Siow Siow, yang terus ia serang. Pemuda itu menggunakan kipasnya yang liai, untuk menangkis, hingga bebaslah dia dari bahaya. In Hang cerdik. Ia telah melihat luka Siow Siow di tangan kiri ia mengancam ke lengan kanan, di tengah jalan, ia mengubah tujuannya, terus ia menyerang ke tangan yang luka itu. Di saat Siow Siow sangat terancam, hingga lengannya yang luka itu bakal menjadi buntung, maka di situ terdengarlah suara bentrokan keras, disusul dengan jeritan menyayatkan hati. Itulah Tong Hong Hek, yang hendak membelai anaknya Kiao Pak Beng, dia sudah menghadang di depan sinyonya muda, yang tikamannya dia menalangi menangkisnya, apa mau pedang yonya itu meluncur terus, mengenakan pundaknya. Sebenarnya dia tidak terluka parah, tetapi dia mengasih dengar jeritan yang luar biasa itu, sengaja untuk didengar Kiao Siow Siow. Mendengar demikian, pemuda Si Kiao itu berkata nyaring, bagus. Benarakah sahabat baik? Budi ini biarlah lain kali aku membalasnya. Setelah berkata begitu, dia lari ke arah syululan. Lo Tong San segera berkata kepada pemuda itu. Tolong Kong Chu menyampaikan kata-kataku kepada ayahmu. Bilang bahwa Lo Tong San muridnya Chio Hang Po dan Tong Hong Hek muridnya Kean Sin Leong, bakal mendaki gunung untuk memberi selamat. Kiao Siow Siow dapat mendengar kata-kata orang itu, ia menyahuti, Baiklah. Lo Tong San. Kamu menyusulah belakangan. Sembari berkata begitu, Kiao Siow Siow memondong syululan untuk dibawa lari. Dia merasa, menyingkir ada jalan yang paling baik. Di situ ada Lo Tong San dan Tong Hong Hek yang dapat merintangi musuh-musuhnya. Syululan masih sempat berteriak, Enci Leong. Enci Leong. Engkohou, dia, dia, atau segera suaranya berhenti. Sebenarnya ia ingin memilangi, Engkohou, dia menyintai kau, tetapi ia telah lantas ditotok siow-siau ditotok urat gagunya, hingga tidak dapat ia meneruskannya. Kiam Hang kaget dan berkhawatir, ia lompat untuk mengejar, akan tetapi ia tidak dapat mewujudkan niatnya itu, ia lantas dirintangi Lo Tong San. Bahkan lagi sekali, ujung bajunya kena dirobek. Tong San merupakan tandingan berat. In Hang menempur Tong Hong. Hek ia dapat mendesak, akan tetapi kapan ia melihat Kiam Hang terdesak si orang si Lao, ia menjadi berkhawatir. Ia tahu lihainya Tong San dengan ilmu silatnya Hun Kinchok Kuchiu, siapa kena disambar dia, tulang-tulangnya bisa patah dan otot-ototnya putus, hingga seumurnya si kurban bakal bercacat, maka itu, ia lantas berlompat untuk membantui si Nona. Lo Tong San lihai dia lantas mendengar suara sambarannya senjata di belakangnya, sembari tertawa dia menggeser kakinya, mengelit tubuhnya, hingga dia lolos dari bahaya. Itulah gerakan bagus dan lincah yang dinamakan Hutin Pau Goat atau mengebutawan, memeluk rembulan, dia pun tertawa dan berkata, Leng, lihiap kita sama-sama bekerja untuk sahabat kita, sama sekali tidak ingin aku bentroh dengan kau. Tapi ingat In Hang membentak. Apa katamu ketika dulu hari Tio Taihiap mengampuni jiwamu? Bukannya kau mengunci pintu dan memikirkan kesalahanmu, mengapa sekarang kau muncul pula dan berbuat jahat? Aku kenal kau tetapi pedangku tidak. Tong San tidak takut, dia masih tertawa. Oh, kau tidak dapat memaafkan aku katanya. Baiklah, akan aku melayani kau beberapa jurus, untuk memikin lenyap kemendungkolanmu. Meskipun dia bicara demikian macam, di dalam hatinya, Tong San memikir untuk berlaku waspada. Ia percaya pasti, setelah berselang delapan tahun, entah berapa besar kemajuannya ilmu pedang dari nyonya muda ini. Dulu hari itu, ia menang unggul, akan tetapi sekarang, kekuatan mereka agak berimbang. Dengan begini mereka berempat menjadi bertukar lawan. Menghadapi In Hang, Tong Hong Hek terdesak, sekarang melayani Leong Kiam Hong, dia seperti dapat semangat. Nyata dia menang tenaga dalam, sedang si nona menang ilmu pedangnya. Sesudah melewati 50 jurus, mereka masih seri saja. Lo Tong San, sambil menjagai pintu, melayani Leng In Hang. Ia berkelahi sambil menanti waktu. Setelah banyak jurus, ia merasa bahwa Kiao Xiao Xiao sudah lari jauh bersama Siulan, maka mendadak ia tertawa dan berkata, Leng Li Yap, kau telah tidak mendongkol pula, bukan? Maafkan aku tidak dapat aku melayani kau terlebih lama, sahabat, mari kita pergi. Kata-kata yang terakhir ditujukan kepada Tong Hong Hek, habis berkata, ia lantas bersyul, setelah melakukan satu tangkisan, ia lompat keluar pintu, untuk segera mengangkat kaki. Tong Hong Hek yang cerdik sudah menurut buat, maka itu, keduanya lantas lari kabur. Tong San tidak mau berkelahi lebih lama, lantaran ia khawatir Ho Tian Tau nanti keburu datang. Ketika itu, meskipun sudah tak lebat lagi, hujan masih belum berhenti, dan jagat gelap petang. Ketika mereka datang, In Hang berdua Kiam Hang menambat kuda mereka di pohon di kiri kuil. Ketika Kiam Hang pergi ke sana, untuk melihat kuda mereka, ia mendapatkan dua-dua binatang tunggang itu lagi rebah sebagai bangkai, sebab ketika tadi Tong San lari keluar, sekalian dia hajar roboh kuda itu dengan pukulan Hun King Choku Chiu. Tanpa kuda, tidak dapat Kiam Hang dan In Hang mengejar musuh. Sudahlah, adik Hang kata In Hang, mengajak. Mari kita garang dulu pakaian kita. Kiam Hang tidak menyahuti, ia hanya sangat berduka. Enci Siulan, Enci Siulan katanya sedih. Sia-sia. Saja ia memanggil Non Naim, tidak ada jawaban. Untuknya. Maka ia memeriksa tapak kaki. In Hang mencekal tangan orang, untuk ditarik. Sudah, tak usah kau mencari, katanya, menghibur. Mereka bertiga pergi ke Kunlun San kepada Kiao Pak Beng, tidak dapat kita susul mereka. Di dalam, tabunan masih menyala. In Hang menambahkan beberapa potong kayu kering. Ia ajak Kiam Hang berduduk, untuk menggarang diri. Sekian lama Kiam Hang masih berdiam, akhirnya ia menghela nafas. Ia kata, Enci Siulan dibawa pergi kepada tua bangka Si Kiao itu, entah bagaimana jadinya. Bagaimana sekarang, apa daya? Siluman tua Si Kiao itu bukannya tanpa tanding, kenapa tidak ada daya berkata In Hang? Apakah kita minta bantuannya Tio Tai Hiap? Kiam Hang tanya. Itulah seperti air yang jauh sukar dipakai menolong memadamkan kebakaran yang dekat. Jikalau terjadi sesuatu atas diri Enci Siulan, bagaimana aku dapat bertanggung jawab terhadap ibunya? Baiklah kau jangan terlalu berkhawatir, In Hang membujuk. Aku merasa bahwa Kiao Siow Siow tidak menghendaki jiwanya Siulan. Tapi tadi kita telah melihat Siow Siow menganiaya Enci Siulan, itulah sungguh menggiriskan. Itulah tentu disebabkan hatinya sedang panas. Kita telah melihat, sebelah mukanya Siow Siow hangus melepuh dan sebelahnya lagi hitam guram. Aku mau percaya, dia tentu telah terkena senjata rahasia yang beracun dari Siulan. Kaum lulus tidak nanti menggunakan senjata rahasia semacam itu. Dengan begitu, Siow Siow pasti jadi semakin benci padanya. Benar. Maka juga dia menganiaya secara tadi itu. Tapi juga benar, karena kebenciannya itu, tidak nanti dia merampas jiwa Siulan. Kiam Hang cerdas, dia dapat dikasih mengerti, dengan begitu, hatinya menjadi sedikit lega. Kau benar, Enci, katanya mengangguk. Tentu Siow Siow menganiaya dia, untuk memaksa dia mengeluarkan obat pemunahnya. Atau mungkin itu berhubung dengan kitab racun Pek Tok Chin Keng. Walaupun dia menduga tepat, Nona ini tidak dapat melegakan hati seluruhnya. Ia sekarang memikirkan, bagaimana Nona ini dapat ditolong. Apakah ia mesti melakukan perjalanan jauh beribu-ibu ke selatan untuk memohon bantuan Tio Tan Hong? In Hang mengawasi kawan itu, ia dapat membadai hati orang. Untuk melindungi jiwa Siulan, ada dayanya ia kata tertawa. Jikalau sekarang kita menyusul dia tanpa memperhitungkan segala apa, perbuatan kita itu tidak bakal ada hasilnya. Jangan kata memangnya kita berdua tidak dapat melawan Kiao Pak Beng Si Si Luman Tua, umpama kata Siow Siow bertiga bekerja sama, mana bisa kita melawan mereka itu? Maka itu, tidak ada keuntungannya untuk kita sekarang menyusul mereka. Mukanya Tiam Hang menjadi merah, ia jengah sendirinya. Baru sekarang ia sadar. Enci benar, ia mengakui. Saking kerasnya keinginanku menolongi Enci Siulan, pikiranku menjadi butek. Ketika dulu hari bersama Tianto aku melayani si siluman tua Si Kiao, kekuatan kita hampir berimbang, berkata In Hang, menjelaskan, sekarang ilmu pedangku memperoleh kemajuan, jikalau aku melawan pula dia bersama Tianto, mungkin kita berimbang. Maka di dalam ini hal, baiklah aku mencoba dulu, jikalau aku gagal, baru terpaksa kita minta bantuannya Tio Tai Hiap. Benar, lagi delapan atau sepuluh hari, kita bakal sampai di Tian San, kata Kiam Hang. Di sana ada Hok Toa Kau, mengapa aku tidak dapat mengingatnya? In Hang kata dalam hatinya, kau mungkin tidak mengingat dia, sebab dia sangat tidak gemar membantui urusan lain orang, kau cuma ingat Tio Tai Hiap saja. Tapi, begitu ia memikir demikian, begitu hatinya nyonya muda ini pepat dan pedih, ia seperti diliputi awan gelap. Lantas ia ingat peristiwa di Selat Ceoliong Kiap, tempo orang menempur Pak Beng ayah dan anak. Walaupun orang sudah keteter dan tinggal runtuhnya saja, Tian Toh masih tidak berniat memberikan bantuannya. Setelah ia bicara, hingga ia bentrok dengan suami itu, baru suaminya suka membantu. Bukankah untuk dia, siulan itu orang luar ia berpikir. Mana dia suka menolongi orang yang tidak ada hubungannya dengannya? Ia menjadi bingung, ia bersangsi. Dapatkah ia membujuk suaminya itu? Meskipun kesangsiannya ini, In Hang tidak mengutarakan itu pada Kiam Hang. Kiam Hang berduka dan berkulatir sendirinya. Ia tidak dapat menerka apa yang dipikir dan diberati In Hang. Ia tidak tahu soalnya Tian Toh. Yang ia pikirkan ialah keselamatannya siulan, urusannya siulan dan giok hou. Ia heran kenapa siulan terjatuh dalam tangannya siau-siau. Bukankah di tempat siulan bin ada banyak orang? Mungkinkah karena siulan turun gunung maka dia tertawan siau-siau. Kalau benar dia turun gunung, apakah perlunya? Apakah giok hou telah menampik dia? Atau dah menyadari siasatnya menjauhkan diri dari giok hou dan dia tak sudi menerima itu? Kenapa barusan siulan memanggil-manggil aku dan menyebut nama giok hou pikirnya lebih jauh? Dia tidak dapat bicara terus. Mungkin dia kena ditotok siau-siau. Apakah yang dia hendak bilang? Kenapakah giok hou? Kiam Hang cerdas tetapi sekarang pikirannya gelap. Ia mencoba memikir terus. Rasanya ia dapat menerka. Tapi ini justru membuatnya berduka, membikin ia merasa makin berkasihan terhadap siulan. Besoknya kedua kawan ini meninggalkan kuil tua itu. Mereka berangkat tanpa menyiasiakan waktu, kecuali di saat singgah atau bersantap. Mereka melintasi gurun pasir dan tanah datar. Maka selang setengah bulan, tibalah mereka di kaki gunung Tian San. Donga ke atas, memandangi gunung itu, In Hang menghela nafas. Tian To berada di atas puncak, dia seperti terpisah dari dunia, dia mana tahu manusia dalam dunia banyak sekali penderitaannya ia kata dalam hatinya. Sebenarnya tenang penghidupan di dunia yang dinamakan Toho A Goan atau sumber bunga To tetapi In Hang masih belum ingin mengicipi penghidupan tenang dan merdeka itu. Ia masih mempunyai cita-citanya yang besar, maka sayanglah Tian To, setelah berkenalan demikian lama dan sudah menjadi suami istri belasan tahun, dia masih belum dapat menyelami hati istrinya itu. Tian San itu tinggi dan hawanya dingin. Umumnya orang banyak, dia baru dapat mendaki sesudah tujuh atau delapan hari. Tidaklah demikian bagi In Hang dan Kiam Hong, mereka ini telah mengenal baik gunung itu, tahu di mana bagian yang berbahaya dan mahir ilmu ringan tubuh mereka. Maka juga di hari ketiga, maghrib, tibalah sudah mereka di puncak, hingga di sini terbukalah mati mereka. Mereka melihat telaga kecil yang airnya jernih dan bercahaya. Di samping telaga itu In Hang dan Tian To telah membangun beberapa rumah batu, dan In Hang segera dapat melihat rumahnya itu. Tanpa merasa, hatinya muda ini goncang. Ia telah memikir, lebih suka ia berpisah dari Tian To, tak sudi ia terikat hingga lenyap kemerdekaannya. Toh senantiasa ia memikirkan suaminya itu. Sekarang, sesudah berada di Tian San dan segera ia bakal bertemu Seng Suami, hatinya menjadi tidak tenang. Jikalau sebentar aku bertemu Tian To, apakah kata-katanya yang pertama begitu ia tanya dirinya sendiri? Jikalau Tian To tidak terlebih dulu memohon perdamaian, bagaimana dengan aku? Tengah berpikir itu, kaki In Hang bertindak. Tian Hang mendampingi ia. Tiba-tiba di dalam kesunyiannya puncak gunung, In Hang mendengar suara bentrokan senjata. Ia menjadi heran, hingga ia memasang telinganya, matanya mengawasi ke arah dari mana suara itu datang, ialah bagian belakang rumahnya. Yang satu itu ialah suara pedangnya Tian To, kata istri ini dalam hatinya ia dapat mengenali suara pedang suaminya itu, sebab ia dapat membayangi gerak-gerik ilmu silatnya. Siapakah berada di atas gunung? Kenapa ada bentrokan senjata? Apakah Tian To lagi bertarung? Kalau benar, pihak lawan itu mesti orang lihai. Tapi Tian To hidup menyendiri, pikir pula istri ini, herannya tak berkurang. Kecuali dulu hari dia mengalahkan Yang Chong Hei, ia tidak mempunyai lainnya musuh. Siapakah orang ini? Dia bermusuh atau cuma hendak menguji ilmu silatnya Tian To? Setelah mendengar sekian lama, lega juga hati istri ini. Ia mendapat kenyataan, yang bertempur itu cuma dua orang. Itu artinya pertempuran satu lawan satu. Ilmu pedang Tian To sudah mencapai puncak kemahiran, dari itu orang yang dapat mengalahkan dia tak ada beberapa gelintir lagi. Karena ini dengan hatinya lega, In Hong tak memikir lekas-lekas maju membantui, sebaliknya, ia ingin menyaksikan dulu. Maka bersama Kiam Hong, ia berjalan memutari rumahnya. Segera juga terlihat, lawannya Tian To ialah seorang pendekta tua yang bertubuh jangkung dan kurus. Tidak jauh dari mereka itu, ada berdiri seorang umur kira 50 tahun, yang tubuhnya gemuk. Dia berdiri, menonton. Si pendeta bergergaman golokaito, gesit gerak-geriknya. Hebat pertempuran itu, walaupun In Hong pandai silat, matanya toh kabur juga menyaksikan berkelebatannya pedang dan golok mereka yang lagi bertarung itu. Tian To bersilat dengan ilmu silat liyu sengkang oat, atau bintang meteor mengejar rembulan, suatu ilmu pedang ciptaannya yang paling baru. Ilmu pedang itu sangat cepat dikamannya saling susul. Mulanya In Hong menduga, si pendeta cuma akan bertahan 2-3 jurus. Tapi ia menerka keliru. Pendeta itu pun lihai sekali dengan goloknya, dia dapat melayani pedang yang berbahaya itu. Tetap mereka berimbang satu dengan lain. Segera senjata mereka beradu, suaranya menulikan telinga. Sebagai kesudahan dari itu, keduanya sama-sama lompat mundur. Si pendeta tertawa lebar dan berkata, Sisi lumantua Shikyao nyata tidak memuji secara yang berlebihan. Di zaman ini benarlah ilmu pedangmu tergolong yang nomor satu. Tidak kecewa aku telah menjelajah gunung Tian San ini. Hok Tian To menahan pedangnya. Lo Chiam Poe, ia berkata, Tenang, bukankah kau tek seng siang jin dari seng siu hei, kun lun san? Pendeta itu tertawa pula. Matamu tajam sekali katanya. Dengan melihat ilmu goloku, kau dapat mengenali aku. Eh, tahukah kau maksud kedatanganku ini? Mengenai itu, aku mohon pengajaran, sahut Tian To. Kabarnya kau telah mengumpul belasan kitab ilmu pedang, berkata tek seng siang jin. Kau pula telah menciptakan ilmu pedang Tian San Kiam Hoat. Kau tahu, si siluman tua Shikyao sangat memuji kau, Aku tidak percaya, maka aku datang kemari untuk mencoba. Sekarang aku mendapat kenyataan benar ilmu pedangmu luar biasa. Itu artinya, kitab pedangmu itu ada harganya untuk aku pinjam. Pendeta ini bicara dengan merdeka sekali. Dia seperti tidak memikir lain orang sudi meminjamkan kitabnya atau tidak. Dia seperti menganggap, kalau dia meminjam barang orang, itu artinya dia memberi muka kepada orang yang barangnya dipinjam itu. In Hang mendengar tegas kata-kata si pendeta, dia jadi berpikir, kiranya dia inilah tek seng siang jin. Katanya dulu hari di dalam istana raja dia dikalahkan Tio Tan Hang, Habis itu udah menyembunyikan diri, siapa sangka sekarang dia datang kemari untuk mencari gara-gara. Tian Tau memandang kitab ilmu pedangnya sebagai jiwa raganya, tidak nanti dia sudi gampang-gampang meminjamkannya. Benar-benar lantas terdengar suaranya suami itu, suara yang menyatakan tak puas hati. Lo Chiam Pue bergurau demikian katanya. Orang dengan derajat sebagai Lo Chiam Pue, bagaimana Lo Chiam Pue dapat memikir kitab ilmu pedangku? Aku bukan menghendakinya, kata Tek Seng. Aku cuma mau meminjam liat untuk satu tahun, nanti aku membayarnya pulang. Ilmu pedang Tian San Kiam Hoat dari aku masih belum sempurna, Tian Tau mengasih keterangan, tidak dapat aku memberi pinjam kitabku. Lo Chiam Pue, maaf, tidak dapat aku menerima baik perintahmu ini. Pendeta itu mementang lebar kedua matanya. Aku sudi pinjam kitabmu, itu artinya aku menghargai kau katanya, lagu suaranya aneh. Oh, bocah cilik, mengapa kau begini tidak tahu diri? Kau diberi selamat dengan arak kegirangan, kau tidak sudi terima, kau sebaliknya lebih suka minum arak hukuman. Tadi aku cuma mencoba ilmu pedangmu, sekarang aku tidak sungkan-sungkan lagi. Tian Tau habis sabar. Aku memandang usiamu yang tinggi, aku memanggil kau Lo Chiam Pue katanya keras. Sekarang kau sendiri yang tidak menghargai kehormatan dirimu, maka jangankah sesalkan aku tidak memakai adat peradatan lagi. Sembari berkata begitu, Tian Tau bahkan mendahului menyerang. Ia menikam dengan jurus guntur dan kilat saling sambar, itulah salah satu jurus Tian San Kiam Hoat. Benar sekali, anginnya tikaman bersuara bergemuruh. Tek Seng Siang Jin tertawa terbahak. Jikalau aku tidak kasih rasa padamu, kau belum tahu lihaiku katanya nyaring. Apakah kau sangka karena? Kepandayan ilmu pedangmu ini aku jadi tidak dapat berbuat suatu apa atas dirimu. Hektometer. Lantas pendekta ini mengangkat goloknya, begitu ia berkelit, begitu ia menyerang. Tangan kirinya bergerak mengikuti goloknya itu. Dengan begitu, golok dan tangannya itu bergerak bersama tangannya itu mengarah dada. Jikalau Tian Tau kena tertepuk, dia bisa celaka, tidak peduli ilmu dalamnya sudah mahir. Ia lantas berkelit, perutnya dikasih kosong, dadanya ditarik pulang. Maka itu, tangannya si pendeta cuma mengenai baju. Lantaran ini ia jadi kena terdesak. Tek Seng Siang Jin menjadi lihai begini karena sejak dikalahkan Tio Tan Hong, dia telah menyekap diri untuk meyakinkan lebih jauh ilmu silatnya. Dia panas hati dia ingin mencari balas. Bersama-sama Kiao Pak Beng, dia berdiam di gunung Kunyulun San, masing-masing di bagian gunung depan dan belakang, jaraknya satu dari lain sekira 300 li. Walaupun mereka terpisah jauh, kadang-kadang mereka membuat pertemuan. Demikian diari Kiao Pak Beng, Tek Seng mendapat tahu halnya Tian Tau lihai. Dia jadi ketarik hati, ingin dia mendapatkan kitab Tian Tau itu sekalipun dengan paksa. Dia tahu dalam tenaga dalam, dia tidak kalah dari Tio Tan Hong, yang membuatnya dia kalah, ialah ilmu pedang bersatu padu dari Tan Hong. Dia pikir, kalau dia bisa mempelajari ilmu pedang hingga mahir, dia boleh menempur pula jago Shiti itu. Kiao Pak Beng mendapat tahu apa yang dipikir si pendeta, dia menganjurkan pendeta itu. Dia sendiri tidak mau turun gunung karena dia lagi meyakinkan ilmu silatnya yang luar biasa, yaitu Siulo Imsat Keng. Untuk menyaturni Ho Tian Tau, Tek Seng Siang Jin mengajak sahabat akrabnya ialah si orang tua umur kira 50 tahun itu namanya Kio Kya Chiao. Bersama-sama mereka mendaki gunung Tian San. Ketika In Hang tiba, mereka pun baru sampai. Tanpa banyak omong, Tek Seng Siang Jin menantang Tian Tau. Inilah berhubung dengan maksudnya menguji jago Tian San itu. Sesudah itu, baru ia mengutarakan maksudnya ingin meminjam kitab pedang, walaupun dengan care paksa. Ia menganggap sudah tua dan gagah, ia memangnya Jumawa, maka juga ia percaya dengan ia minta pinjam kitab, ia sudah memberi muka pada Tian Tau. Tek Seng Siang Jin sudah berhasil menciptakan ilmu silat yang diberi nama Tek Seng Chiu, atau tangan memetik bintang. Tadi dia telah mencoba Tian Tau, maka selanjutnya, dia hendak menggunakan ilmu silatnya ini. Tangan kirinya itu terlebih hebat dari tangan kanannya, tangan kosongnya seperti lebih hunggul daripada goloknya. Karena dia segera mendesak, baru selang 20 jurus, dia sudah berhasil merangsak hingga lawannya terus main mundur. Sampai di situ, kembali pendeta ini tertawa. Sekarang kau ketahui lihaiku, bukan ejeknya. Jumawa Maka, meski kau tidak sudi mengasih pinjam kitab pedangmu, aku toh mesti mendapatkannya juga kiok. Lao tei pergi kau geledah rumahnya, kau cari kitab ilmu pedangnya, aku sendiri, hendak aku membuat dia. Bercacat supaya habis ilmu silatnya hingga di belakang hari dia tak usah banyak rawal lagi. Perkataan yang belakangan itu ditujukan kepada kawannya. Kiok ya Chiao tertawa. Aku sudah kata, memang paling benar kita bertindak begini bilangnya. Kau sendiri yang mau kebanyakan mulut berbicara dulu dengannya, eh, siapakah itu wanita di sana? Orang Shi Kiok ini mendapat lihat In Hong, yang berlompat keluar dari tempatnya sembunyi. Nyonya muda itu merasa waktunya sudah sampai untuk keluar. Ia tertawa dan menegur, orang tidak punya muka. Kamu memikir untuk mencuri barang orang? Hektometer. Lihat, ada aku di sini yang memasang meta padamu. Kata-kata itu disusul dengan tikaman pedang, yang berkelebat seperti biyang lalap perat. Poan Kim Kong Kiok Ya Chiao, siarhat gemuk, ada orang gagah kelas 1, ilmunya bagian luar, gua kang, telah mencapai puncak kemahirannya, golok atau pedang biasa, tidak mempan terhadap tubuhnya, akan tetapi kapan ia melihat datangnya penyerang ini, ia tidak berani memandang enteng. Ketika tikaman tiba, ia sudah mengeluarkan senjatanya, sepasang patka kimchi TWI atau gembolan emas merah segi delapan, senjata yang surup dengan namanya, sebab benar-benar seluruhnya terbuat dari emas merah tulang dan beratnya 72 kati, harganya 10 ribu cil perat. Asalnya ia begal tunggal, ia berhasil mengumpul uang membeli emas merah, untuk membuat gembolannya itu. Selama merantau, dengan senjata itu ia menjagoi. Ada orang-orang yang mengarah senjatanya tapi mereka gagal, mereka roboh di tangan ini begal tunggal yang gagah. Setelah belasan tahun dan telah mengumpul banyak uang, ia berhenti bekerja tanpa modal itu, ia hidup aman dan damai. Ia membangun rumahnya di Provinsi Kamsiok, di kaki Gunung Kilian San baru tiga bulan yang lalu, ia menghadapi peristiwa hebat. Tiba-tiba ia didatangi sepasang muda-mudi, ia diserang si pemuda, yang kekosenannya berimbang dengan kekosenannya, justeru karena itu, selagi ia seperti dilibat si pemuda, si pemudi sudah menyerbu ke dalam rumahnya, membunuh anggauta-anggauta keluarganya, juga murid-muridnya, hingga ia kena dikalahkan dan terpaksa mesti kabur, hingga habislah harta bandanya dirampas muda-mudi itu, cuma senjatanya yang ia bawa kabur. Kemudian baru ia mendapat keterangan, sepasang pria dan wanita muda itu ialah murid-muridnya Kim K. O. Bong Ho, ahli silat pedang kenamaan di utara, bahwa mereka itu baru pernah pertama kali masuk dalam dunia Kang Ho, apa mau, pertama kali juga mereka turun tangan atas dirinya. Katanya harta rampasan itu hendak dihadiahkan kepada Kim To Che Chiu Chiu San Bin. Ia juri terhadap O. Bong Ho dan Chiu San Bin. Karena Teg Seng Siang Jin itu sahabat kekalnya, ia pergi ke Gunung Kunlun San, mohon bantuan sahabatnya itu. Juga Teg Seng Siang Jin tidak berani sembarang menempur O. Bong Ho, ia suka membantu kalau Kyok Ya Chiu suka pergi dulu ke Tian San meminjam kitab pedang Hok Tiantou. Demikian mereka pergi ke Gunung. Tian San di mana mereka bentrok dengan jago dari Tian San itu, sampai akhirnya tibalah In Hang dan Kiam Hang. Kaget juga In Hang ketika senjata mereka bentrok, tangannya sesemutan. Inilah tidak heran karena pedang enteng membentur gembulan tebal dan berat. Kyok Ya Chiu sebaliknya berkata dalam hatinya, ah, wanita ini gampang diurusnya. Ia lantas memikir menyampok terlebih jauh untuk membuat pedang lawan terbang. Tapi ia salah menerka. In Hang tidak dapat dipandang enteng. Justru pedangnya mental, sinyonya meneruskan menarik pulang, untuk dipakai menikam ke bawah, tepat mengenai paha. Kyok Ya Chiu menjerit saking sakit. Pedang mengenai ototnya. Saking gusar ia menghajar hebat dengan kedua gembulannya. In Hang sudah kenal tenaga orang, ia tidak mau melayani sama kerasnya. Ia berkelit. Ia hanya heran mendapatkan musuh tertikam tetapi tidak berdarah. Ketika ia mengambil ketika memeriksa pedangnya, mengertilah ia apa sebabnya. Ujung pedangnya bengkok bekas bentrokan pertama tadi, pantas musuh tidak terlukakan. Karena ini, ia menggunakan kelincahannya, di satu pihak ia berkelit dari setiap hajaran gembolan, di lain pihak ia mendesak, ia mengurung lawan dengan pelbagai tekaman dan sabatan, hingga Ya Chiu menjadi repot, terpaksa dia mengurung diri dengan gembolannya itu. Tian Tau tengah terdesak Teg Seng Siang Jin ketika ia mendengar suaranya In Hang serta diberikuti. Munculnya istri itu, ia menjadi heran berbareng girang, hingga tanpa merasa ia berseru, In Hang, kau datang. Dalam pertempuran jago lawan jago, pantangan ialah jangan pemusatan pikiran terbagi, demikian dengan Tian Tau ini, lantaran menyapa istrinya, ia ayal sedikit, lantas keayalannya digunai musuhnya. Teg Seng Siang Jin menyerang hebat sekali. Cuma karena kelincahannya, ia lolos dari bahaya, cuma bajunya yang kena terbacok robek. Ketika itu kembali terdengar bentakan, kali ini Kiam Hang yang muncul sambil memutar pedangnya. Bagus berseru In Hang, menyambut kawannya itu. Bangsat ini aku serahkan pada kau. Tapi senjatanya berat, kau harus waspada. Aku mengerti menjawab Nona Leong. Nanti aku bereskan dia. Segera Kiam Hang sampai, segera ia menggantikan In Hang melawan si Arhat Gemuk. In Hang kata dalam hatinya, bangsat ini kuat, dia menang tenaga dalam dari Kiam Hang, tetapi untuk dapat mengalahkan si Hang, dia sedikitnya harus berkelahi dulu seratus jurus. Maka itu, ia berlegah hati menyerahkan Kiyok Ya Chiao untuk dilibat Kiam Hang. Ia lantas pergi kepada Tian Toh, guna mengepung Teg Seng Siang Jin. Pendeta itu lagi mendesak keras tetkala ia merasakan sambaran angin di belakangnya. Tahulah ia, itulah serangan gelap. Tidak ayah lagi, ia menangkis ke belakang. Ketika tadi In Hang menempur Kiyok Ya Chiao, ia pun diam-diam. Memperhatikannya, ia mendapat kenyataan, nyonya muda itu kalah tenaga dalam dari Tian Toh, dia cuma mempunyai ilmu silat pedang yang tak dapat dicelak. Dari itu, di waktu menangkis ini, ia menggunakan tenaganya, ia percaya si nyonya bakal tidak sanggup bertahan. Tapi, untuk kagetnya, ia menangkis angin. In Hang dapat melihat bagaimana orang menangkis ia, ia membatalkan serangannya, tak sudi ia mengadu tenaga. Dari hendak menyerang Iga, setelah menarik pulang pedangnya, ia membabat ke atas. Teg Seng Siang Jin kaget, hampir kepalanya kena terpapas. Menampak demikian, Tian Toh girang sekali. Pikirnya, baru beberapa bulan tidak bertemu, ilmu pedang In Hang maju pesat sekali. Maka bangunlah semangatnya, lantas ia menyerang Teg Seng. Sebelum pendeta itu dapat memperbaiki diri. Teg Seng Siang Jin menjadi sangat mendongkol, ia menyambut Tian Toh, ia membacok dengan hebat. Sedang di lain pihak, dengan tangan kosong ia menyerang In Hang, yang maju terus menyusuli ia. Hebat orang beribadat ini tetapi ia tidak dapat mencapai maksudnya, bahkan sebaliknya, dengan lantas ia terdesak mundur, setindak demi setindak. Karena suami istri itu segera juga dapat mempersatukan diri, dan ilmu pedangnya bersatu padu, siang kiam hapek, sudah lantas tergabung. Umpama kata, desakan sepasang pedang berat seperti gunung. Teg Seng Siang Jin menjadi heran sekali. Inilah diluar sangkaannya. Ini pun tidak heran. Tian Toh sendiri. Turut dibikin heran karenanya. Nyatalah kemajuan istrinya itu membuat perpaduan mereka berdua menjadi hebat sekali. Tian Toh telah menduga, kalau ia berkelahi berendeng dengan istrinya, kekuatannya akan berimbang dengan kekuatannya Kiao Pak Deng. Melayani Teg Seng Siang Jin, tentu mereka bakal menang, tetapi sedikitnya sesudah 50 jurus lebih. Sekarang kenyataannya lain, baru dua jurus, mereka sudah menang unggul. Bagaikan naga-naga bermain-main, demikian sepasang suami istri ini merangsak lawannya. Dengan lantas mereka membuat Teg Seng cuma bisa menangkis, sama sekali tak dapat dia membalas menyerang. Ketika Kio Kya Chiao, yang lagi menempur Kiam Hong, melirik kawannya itu, ia terperanjat. Dengan terpaksa ia menyempok Tika Mansi Nona, habis itu ia berlompat meninggalkannya, guna. Menghampirkan Teg Seng Siang Jin, buat memberikan bantuannya. Bagus In Hong berseru melihat orang datang padanya. Ia meninggalkan Teg Seng, ia lantas menyambut Kio Kya Chiao. Begitu ia dihajar gembolan dan ia berkelit, sembari berkelit itu ia membalas menyerang. Teg Seng Siang Jin melihat pedang sinyonya meluncur ke arah Kio Kya Chiao. Ia tidak memperdulikan itu, sebaliknya, dengan mengerahkan tenaga, ia menyerang Tian Tau. Ia anggap bahwa ia telah diberikan ketika lolos dari kepungan. Lantas ia mencoba menahan pedang musuh pria ini. Karena ia berada dekat dengan In Hong, selagi sinyonya melayani Kio Kya Chiao, mendadak ia. Lompat sambil menyambar dengan tangan kirinya, guna menjambak punggung orang. Itulah jambakan yang sangat berbahaya, yang dibarengi dengan lompatan yang sangat pesat, yaitu lompatan leheng hoanwi atau memindahkan wujud, menukar kedudukan. Tapi In Hong juga bukan anak kemarin dulu. Ia menyambuti Kio Kya Chiao bukan berarti menyambut dia belaka, dia juga memasang metu kepada lawan suaminya. Demikian selagi ia dijambak itu, mendadak ia menarik pulang pedangnya, untuk dipakai menanggap tangan orang. Teg Seng Siang Jin kaget tidak terkira. Baru sekarang ia merasa bahwa ia kena dipedayakan. Dengan kecepatan luar biasa, ia menarik pulang tangannya, untuk ditolongi dari ancaman mara bahaya. Hock Tiantou tidak berdiam saja, ia pun maju menyerang. Teg Seng Siang Jin dapat menghindarkan diri dari pedang In Hong, yang ia kena sampok, tapi ia terancam pedangnya Tiantou. Itu waktu, Kio Kya Chiao pun menyerang, tetapi dengan bertelitnya In Hong, gembolannya menuju ke arah Teg Seng. Dalam saat mati atau hidup itu, Teg Seng Yang kaget bukan kepalang telah menggunakan tipu silatnya yang paling mahir, yang mungkin belum pernah ia gunakan. Dengan itu ia membuat dirinya lolos dari kematian, ialah dengan terpaksa ia melepaskan dan menimpukan golokaitonya. Sebaliknya dengan kedua tangannya, ia menyambar tangannya Kio Kya Chiao, yang gembolannya mengarah tubuhnya. Dengan keras, sedang ia pun berkelit, ia menolak tangan kawannya, untuk dibikin nyasar, hingga gembolan itu akhirnya bentrok dengan pedang Tiantou dan In Hong. Dengan lompat mencelat, Teg Seng Siang Jin menyelamatkan dirinya, tetapi ketika ia berlompat, ia meminjam tenaga lengannya Kio Kya Chiao itu. Maka dia ini, terlepas cekalannya pada gembolannya, hingga senjatanya itu jatuh ke tanah. Teg Seng Siang Jin melepaskan goloknya bukan hanya melepaskan dengan begitu saja, ia sembari menimpuk Tiantou, selagi ia ini menyerang padanya. Serangan ini dilihat Tiantou, dia berkelit. Maka itu, gerakannya sendiri kena terhalang. Selakai ala Kio Kya Chiao, selagi gembolannya ditahan Teg Seng Siang Jin, ujung pedang In Hong mampir di lengannya, hingga ia merasakan sangat sakit. Inilah sebab utama kenapa senjatanya jadi terlepas dari tangannya. Sudah begitu, pedang Tiantou juga menyambar ke dengkulnya. Syukur dia tertolak Teg Seng, dia terhuyung, maka dia bebas, dari tikaman itu. Teg Seng Siang Jin berlompat berjumpalitan, ketika ia turun menginjak tanah, ia terpisah jauh dari lawannya, tanpa menoleh lagi, ia kabur terus turun gunung, untuk menyingkirkan diri. In Hong kagum untuk kelihayan Teg Seng bisa menyelamatkan diri kera demikian. Ketika Kiam Hong menghampirkan In Hong, Kio Kya Chiao pun telah melarikan diri, hanyalah dia bergulingan turun, terbawa angin terdengar keluhannya, gembolan. Emasku. Gembolan emasku atas itu terdengar juga suara sengit dari Teg Seng Siang Jin, jikalau gunung hijau masih ada, takut apa tak ada kayu bakar? Tegasnya, Teg Seng penasaran dan ingin menuntut balas kelak di belakang hari. In Hong tertawa. Bangsat Terok Mok itu rugi besar katanya. Kiam Hong memungut gembolan orang. Dia tertawa dan berkata, Bagus kita memperoleh harta karun ini. Gembolan ini dapat dipakai memelihara saudara-saudara kita di atas gunung selama setengah bulan. Mendengar suara nona itu, Tian Tau mengerutkan alis. Katanya dalam hatinya, baru mereka pulang, sudah mereka ingat pula gunung mereka, tapi istrinya itu sudah pulang, diar bagaimana, gerangnya bukan buatan, sedikit juga tak nampak roman dukanya, sebab kemas gulannya barusan lantas lenyap seperti disapu angin. Suami istri itu lantas berpegangan tangan erat-erat, mau mereka mengutarakan ribuan kata-kata tetapi tak satu yang dapat dikeluarkan, tak tahu mereka bagaimana harus mulai bicara. In Hong, Terima kasih akhirnya kata Tian Tau selang sekian lama. Jikalau kau tidak pulang tepat di ini detik, pastilah kita pedangku kena dirampas dua manusia jahat itu. In Hong tertawa. A.I., katanya, baru beberapa bulan tidak bertemu, kau lantas berlaku sungkan begini. Di antara suami istri, di mana ada ucapan terima kasih. Mustahilkah, jikalau aku menghadapi bencana, kau pun akan berdiam saja. Tian Tau kagum dan terharu, ia menatap istrinya Kiam Hong melihat kelakuan suami istri itu, ia girang. Bukan main. Mereka itu telah akur kembali. Sembari tertawa, ia kata pada mereka, Nanti aku pergi ke dalammu untuk mematangi sesuatu, kamu sendiri boleh pasang ngomong sesuka kamu. In Hong bersenyum, kemudian ia mengawasi suaminya. Tiba-tiba ia melihat alis orang berkerut. Ia heran. Ia tidak tahu apa yang membuat suami itu masgul, hingga untuk sedetik, ia tercengang. Tian Tau, kau pikirkan apa tanyanya kemudian, memaksakan tertawa. In Hong, berkata Seng suami, bukan menyahuti, hanya menanya, ilmu pedangmu barusan aneh sekali, adakah itu kau ciptakan sendiri atau kau dapatkan dari lain orang? Seng istri tidak menjadi kecil hati sebaliknya, ia tertawa. Tio Tai Hiap telah memberikan petunjuk padaku, sahutnya. Aku pun telah diberi pinjam Hian Kong Yau Koat. Setelah membaca itu, aku lantas menyadari intisarinya ilmu silat yang luhur. Tentang tipu silatku tadi, itulah ciptaanku sendiri setelah aku memikirkannya pulang pergi. Sekian lama. Tak tahulah aku, tipu itu dapat dipakai atau tidak. Oh seru suami itu, rejeki kau, besar sekali, peruntunganku sangat bagus. Aku girang kau dapat membaca kitab luar biasa itu. Ayah bersama aku telah bersusah payah dua turunan, baru kami berhasil menciptakan Tian San Kiam Hoat yang tidak lengkap, tetapi kau, cuma dalam tempo dua-tiga bulan, kau sudah menciptakan jurusmu itu. Tapi juga ilmu pedangku itu belum sempurna, berkata In Hong. Jangan kau terlalu memuji kepadaku. Kau tahu, berhasilku ini pun ada karena jasamu. Kata-kata itu membuat Tian Tau puas, ia bersenyum. Mana ada jasaku, katanya. Itulah disebabkan peruntunganmu yang bagus serta kecerdasanmu. Aku bukannya omong merendah, kata In Hong pula. Dengan sebenarnya tipu silatku ini aku ciptakan karena perubahan Tian San Kiam Hoat kau itu. Bukankah kau pun telah melihatnya? Tian Tau mengangguk. Benar, sahutnya. Mulanya pun aku sedikit sangsi dan berniat menanyakan kau karena jalannya mirip dengan ilmu pedangku. Bukankah sifatnya itu selalu kebalikan daripada tipu silatku? Sedikit pun tidak salah, jawabin Hang. Ini juga hasil petunjuknya Tio Tai Hiap. Tai Hiap menganjurkan aku jangan berkukuh kepada Keralama supaya aku berani mengubah untuk menciptakan yang baru. Lurus atau aneh? Akhirnya toh sama saja, pokok dasarnya ialah satu. Tai Hiap membelang juga, apabila aku telah menyempurnakannya, maka bersama-sama Tian San Kiam Hoat kau, ilmu pedang kita menjadi satu lurus dan satu aneh, kita berdua dapat saling mengandal atau saling bantu, tidak bisa kita saling mengalahkan, sebaliknya jikalau kita tergabung, faedahnya sangat besar, katanya biar musuh dari partai mana juga, tidak dapat musuh melawan kita. Tai Hiap bahkan kata, juga ilmu pedangnya sendiri, ilmu pedang bersatu padu, siang kiam hapek, tidak dapat bertahan. Semua ini ada kata-katanya Tio Tai Hiap, mungkin karena ia hendak menganjuri aku. Tidak nanti Tio Tai Hiap semelarang mengatakan sesuatu, Tian Tau bilang. Ah, apakah itu benar-benar? Tian Tau percaya ia sudah berhasil menciptakan ilmu pedangnya, ilmu yang tidak ada bandingnya, tetapi sekarang, mendengar perkataan In Hang, istrinya atau lebih benar kata-katanya Tan Hang, ia menjadi ragu-ragu. Ia sangsi In Hang benar-benar dapat berendeng dengannya. Hanya, kata-kata Tan Hang itu tak dapat ia tak mempercayainya. In Hang mengawasi suaminya, ia dapat menerkah hati orang. Bagaimana jikalau kita mencoba-coba tanyanya bersenyum? Kita lihat, benar atau tidak kata-katanya Tio Tai Hiap itu, yaitu bahwa kita sama-sama tak dapat saling mengalahkan. Tian Tau berpikir sejenak. Kau baru pulang, katanya, kau habis membuat perjalanan jauh berhari-hari, dan barusan-baru saja kau mengeluarkan tenaga banyak, maka marilah kita pulang dulu, habis beristirahat baru kita mencoba-coba. Maka suami istri, yang telah lama berpisahan itu, berendeng berjalan pulang. Lihat pohon bunga buwe itu, kata Seng suami setibanya di dalam pekarangan, tangannya menunjuk, oleh karena kau tidak ada di rumah, lantas tidak ada yang rawat. Inilah kata-kata yang berputar. Tian Tau mau membilang bahwa ia sangat pikirkan istrinya tetapi tidak berani mengutarakannya langsung. Dengan ini juga ia dapat mencari tahu pikiran istrinya itu. In Hang tertawa. Ia menjawab, bukankah bunga itu mekarindah? Istri ini tahu maksud suaminya, ia tapinya berlagak pailon. Tiba di rumah, mereka lantas duduk bersantap bersama-sama Kiam Hong, yang telah menyiapkan barang hidangan. Habis itu, setelah beristirahat, Seng Putri malam tampak sudah memancarkan sinarnya yang permai. Mari, mari kita mencoba In Hang mengajak, bergembira. Tian Tau lantas menyambut dengan girang. Ia memang kegilaan ilmu pedang dan semenjak tadi telah memikirkan bagaimana harus memecahkan ilmu pedang istrinya itu. Mari katanya. Setibanya di luar, ia tertawa dan kata, kau yang mulai. In Hang bersenyum, ia bersiap. Sambutlah katanya. Mendadak ia menyerang dengan tipu silat burung walet menggaris pasir, mulanya pedangnya diputar dulu di depannya. Bagus Seng Suami menyambut sambil tubuhnya mengagus ke samping, dari mana pedangnya diluncurkan ke nadi Seng Istri lah membalas menyerang dengan lantas. Ia melihat serangan istrinya serupa dengan serangannya sendiri, ia bagaikan telah mengetahui terlebih dulu ke mana istrinya hendak menyerang. Maka ia berkelit berbareng menyerang. Ia bahkan memikir, dengan dua-tiga gebrak akan membuat istri itu melepaskan pedangnya dan menyerah. Sempurna Tian Tau berpikir, akan tetapi kenyataannya beda sekali dengan pikirannya itu. Memang serangan In Hang serupa, maksud-maksudnya yang bermula, tetapi habis itu ada ekornya, ekor yang berlainan, yang di luar dugaan. Seharusnya, setelah diancam nadinya itu, In Hang mesti menyerah, tetapi ia memikir lain. Dengan gampang ia bisa mengelit tangannya itu, lalu dengan cepat ia menyerang pula, dengan hebat. Maka bentroklah pedang mereka dengan menerbitkan suara berisik. Keduanya lantas memeriksa pedang masing-masing. Mereka girang untuk mendapatkan pedang mereka tidak gompal. Tian Tau heran, ia kagum. Tapi ia tidak berhenti, dengan sebat ia memutar tubuh, untuk melesat ke samping istrinya, buat pergi ke belakang istri itu. Di sini ia menyerang dengan jurusnya asap tunggal di gurun pasir, itulah jurus yang terbaru, yang diciptakan sepulangnya ia ke gunungnya. Sembari menyerang ia. Kata di dalam hatinya, aku hendak lihat, bagaimana kau menangkisnya? Kembali In Hang seperti telah mengetahui ilmu silat suaminya itu, dengan sebat, bagaikan mendadak, ia menangkis ke belakang, hingga Tian Tau terkejut. Itulah tidak pernah dia sangka. Dia lantas menarik pulang pedangnya. Terang kembali terdengar suara, dari beradunya pedang mereka. Baru setelah itu, mereka memisahkan diri. Benar-benar rada aneh seng suami berpikir. Tapi ia tidak berpikir lama, lantas ia menyerang pula. Kali ini ia bersilat dengan ilmu pedang Tui Hong Kiam Sud, atau pedang mengejar angin, yang pun ada jurus-jurus dari Tian San Kiam Hoat. Saking cepatnya pedang bergerak, sinar pedang sampai berkelebatan. Pasti kau terdesak mundur, pikir Tian Tau. Lagi sekali dugaan itu meleset. In Hang tidak mundur, dia bergerak lincah mengikuti pelbagai serangan. Dia bagaikan bayangan. Dia mirip dengan kata-kata tua, suami bernyanyi, istri bernyanyi, tidak peduli berapa cepat pedang Tian Tau meluncur, tidak pernah ia berhasil mengenai sasarannya, pedang mereka tidak mau bentruk. Tian Tau kewalahan, lantas ia menggunakan akal, mulanya ia mendesak, lalu mendadak ia berhenti, habis berhenti sejenak, segera ia menyerang pula. Inilah akal yang tak terpikirkan In Hang, lantas pedangnya kena ditempel. Suami itu mengerahkan. Tenaga dalamnya, dia menekan. Seng istri kalah tenaga dalam, pedangnya kena tertindih. Cukup sudah kata Tian Tau tertawa, seraya dia menarik pulang pedangnya. Benerlah kata-katanya Tai Hiap Tio Tan Hang. Kelihatannya Tian Tau menang, tetapi ia tidak menang seluruhnya, sebab ia baru saja dapat menempel dan menindih, belum merobohkan. Ia hanya menang tenaga dalam. In Hang mengerti, ia tertawa. Sekarang ini Tian Tau gemar kemenangan, pikir Seng istri. Sedang sebenarnya, suami itu bersikap demikian saking girangnya. Tian Tau pun berpikir, benarlah pedangnya dapat berendeng dengan pedangku. Dengan begini, kekuranganku dapat dia tambal. Baik selanjutnya aku sering berlatih dengannya, untuk kita memperoleh kemajuan bersama, supaya Tian San Kiam Hoat lekas sempurna, agar kita berdua tak ada tandingannya. Bagaimana sekarang? Tanya In Hang tertawa, apakah kita berdua bergabung dapat mengalahkan Kiao Pak Beng? Seng? Sedikitnya kita dapat berimbang dengannya, jawab Tian Tau. Lewat lagi beberapa tahun, baru aku merasa pasti akan dapat mengalahkan dia. Jikalau begitu, aku hendak minta bantuanmu, berkata Seng istri. Apakah itu? Aku mintakah suka bersama aku pergi ke Kunyulunasan untuk menemui Kiao Pak Beng, buat minta satu orang, Seng istri menjelaskan. Tian Tau kaget, lenyap senyumannya. Ah, kembali kau hendak main bila dengan iblis itu, katanya, berseru. Istri itu tertawa. Apakah kau juri terhadapnya? Dia tanya. Bukankah kau bilang barusan bahwa kalau kita berdua bergabung, kita dapat melawan dia dengan seimbang? Tian Tau mengerutkan alis. Aku bukannya takut, dia menjawab. Aku hanya pikir, buat apa tidak keruan-keruan kita mengganggu dia? Bukankah dia tidak mengganggu kita? Memang dia bukan mengganggu kita, tetapi mirip dengan itu, sahut In Hong. Aku mempunyai seorang sahabat akrab yang terjatuh ke dalam tangannya, sahabat itu sekarang tengah menderita. Tidak dapat tidak, aku mesti tolong sahabatku itu. Jadinya bukan tak keruan-keruan aku mengganggu dia. Ah, In Hong, buat apa kau mencampur banyak urusan luar? Bukankah urusan sangat banyak? Mana dapat kau mengurusnya semua? Jikalau aku menerima baik kali ini, aku khawatir tidak lama lagi, lantas datang keruatan yang kedua. Dengan demikian dapatkah nanti kita hidup dengan tenteram? In Hong menahan hawa amarahnya. Ketika ia berkata, dingin suaranya. Paling benar kalau aku menutup mat selebih dulu katanya, dengan begitu untuk selama-lamanya tak usahlah aku membuat kau pusing. Aku cuma menasihati kau jangan banyak campur urusan orang luar itu, kata Tian Tau sabar, dan ini pun untuk kebaikan kau. Mengapa kau bicara begini rupa kepadaku? Tetapi aku bukannya gusar, In Hong jawab. Tanpa sahabat itu, siang-siang aku sudah mati. Tian Tau, kita telah menikah 10 tahun lebih, maka sekarang ingin aku tanya kau, jikalau jiwaku terancam, dapat atau tidak kau menolongi aku? Meski mesti mengurbankan jiwaku, pasti aku akan menolongi kau, jawab Tian Tau lantas. Bagus kalau begitu, kata seng istri. Di sana ada satu orang yang pernah menolong jiwaku sekarang jiwa dia lagi terancam bahaya kematian, maka itu untuk gunaku, aku minta sukalah kau tolongi dia. Tanpa menanti jawaban, atau pertanyaan lebih jauh dari suaminya, In Hong lantas menyebutkan bahwa sahabatnya itu ialah Im Siulan, dan dengan jelas ia menuturkan duduknya kejadian hingga Chit Im Kau Chu atau Nona Im, telah menolong padanya hingga jiwanya terampas dari tangan malaikat maut. Kiam Hang mendengari suami istri adu lidah, tetapi kapan ia mendengar penuturan tentang Im Siulan itu, ia mengucurkan air mata. Ia berkasihan dan berkhawatir untuk keselamatannya Nona yang bernasib malang itu dia yatim piatu, dia mengandung sakit hati dia pun tak terbalas cintanya, dan sekarang dia tengah terancam bahaya. Tian Tau berdiri diam, ia tercengang. Tanpa Im Siulan yang memberikan obat pemunah kepadaku, sudah lama aku tidak hidup lagi hingga sekarang ini pasti aku tidak dapat bertemu pula denganmu, In Hong berkata pula dengan aku sudah tidak ada dalam dunia ini, buat apakah bicara pula tentang ilmu pedang? Tian Tau, sekarang ini aku tidak minta kau mengurbankan jiwamu, aku cuma mohon Kasuka menemani aku pergi ke Kunyulunsan, untuk menolongin Ona Im dari mulut harimau. Tian Tau berdiam sekian lama baru ia menghela nafas. Dengan begitu, tidak dapat tidak, kau mesti menolongin Ona itu, katanya. Baiklah, buat guna kau lagi sekali aku akan turun gunung. Tapi aku minta dengan sangat, lain kali janganlah kau ada pula urusan semacam ini. Mendengar jawaban itu, Tian Hang berhenti menangis, bahkan dia dapat bersenyum dan tertawa. Memang selama belasan hari ini, ia sangat menguatirkan keselamatannya Siulan. Ia masih berkuatir, tetapi harapannya timbul, maka itu, ia bisa tertawa. In Hang sebaliknya tidak dapat bersenyum atau tertawa. Jawaban Tian Tau cuma membuatnya lega sedikit. Ia tetap putus asa karena sikap keras dari suaminya ini. Karenanya, ia jadi berpikir keras sekali. Tian Tau tidak ketahui beratnya hati istri itu, ia juga tidak dapat menerka. Ia mengira, setelah ia meluluskan permintaan Si Istri, beres sudah urusan di antara mereka. Sendirinya, ia merasa lega, karena ia merasa bahwa ia sudah melakukan suatu kebaikan. Demikian sambil tersenyum ia menegur istrinya, In Hang aku telah menerima baik, apakah kau masih tidak bergembira? Oh, aku mengerti. Kau tentunya tidak puas karena jawabanku tidak diberikan lantas, mungkin kau menyangka aku kurang sungguh-sungguh. Hal sebenarnya tidak demikian. Aku tidak tahu bahwa dia telah menolong jiwamu. Bicara terus terang, jikalau bukan urusan seperti ini, masih aku tidak suka pergi, dan aku tidak suka juga kau pergi merantau kembali. Ah, In Hang, lagi sekali ingin aku menasihati kau, janganlah kau menaruh diri dalam dunia kangung lagi. Jikalau kau suka mendengar perkataanku, pasti tidak kau terancam bahaya seperti itu, hingga juga tak usahlah kau berhutang budi demikian besar. In Hang memandang suaminya, ia menjawab, dengan dingin, tabiatku sama dengan tabiatmu, tabiat kita sama-sama tak dapat diubah. Ah, aku juga mengharap supaya kali ini ialah yang terakhir aku membuat kau pusing. Tian Tau melihat Romain orang tak wajar, ia terperanjat. Tapi ia tidak mengentarakan sesuatu, bahkan ia tertawa dan kata, kita baru bertebu pula habis kita berpisah lama, untuk bicara, dari hal-hal yang menggirangkan masih kekurangan tempohnya, kenapa kita mesti omong dari hal yang tak menyenangi hati. Ya, semua-semua salahku, aku membuat kau gusar. Akan tetapi, aku mempunyai pengharapanku, yaitu supaya kita untuk selama-lamanya tinggal berkumpul, untuk bersama-sama meyakinkan lebih jauh ilmu pedang. Kita, agar di zaman kita ini, kita dapat membangun Tian Sanpei, partai baru yang mengutamakan ilmu silat pedang. Aku menasihati kau mengurangi mencampuri urusan lainnya, itulah melulu karena pengharapan atau cita-citaku itu. Tian Tau bicara dengan sabar, bahkan merendah. Selama yang belakangan ini, belum pernah ia bicara demikian rupa terhadap istrinya itu. Dulu-dulu ia memandang Den Hang sebagai muridnya, atau sebagai adiknya yang membutuhkan perlindungannya, sekarang ia menganggap sama rata. Ia telah mulai mengenal sifat atau sikap keras dari istrinya itu, ia pun telah memperoleh pengajaran mereka hampir tercerai-berai. Pula ia telah melihat tegas ilmu pedang Den Hang telah maju pesat sekali, hingga ia merasa ia semakin perlu bantuannya istri itu untuk melatih ilmu pedangnya yang bersatu padu. Guna menciptakan ilmu pedangnya dengan sempurna, ia ingin perhatian In Hang tak terbagi atau terkacau, supaya istri itu tetap mendampinginya. In Hang sebaliknya mengenal suaminya lebih banyak daripada suaminya itu mengenal ia, maka itu ia dapat menerka hati seng suami. Karena sikap kukus dari suaminya itu, ia kurang puas. Akan tetapi sekarang, mendengar suara halus dari Tian Tao, ia tidak mau mengumbar suara hatinya. Meski demikian, ketika ia berkata, ia berkata sambil tertawa-tawar, Tian Tao, kau hendak menyempurnakan ilmu pedangmu, aku harap kau akan lekas mencapainya. Hanyalah kau nampaknya telah berpikir terlalu baik. Kau hendak hidup menyendiri, kau ingin menjaga dirimu, supaya kau tidak mendatangkan gangguan orang, akan tetapi, dengan begitu, benarkah kau akan berhasil dapat? Mempelajarinya dengan tenang dan tenteram? Kau lihat sendiri kali ini. Kau tidak berniat mengganggu orang, sebaliknya orang datang sendiri mengganggu kau. Hari ini baru datang satu tekseng siang jin, siapa tahu kalau kemudian tak datang lain orang yang lihainya melebihkannya? Mukanya Tian Tao menjadi merah. Ia ingat bagaimana ia mengandal istrinya untuk mengundurkan tekseng. Benar ia tidak dapat menerima baik semua kata-kata istri itu tetapi ia tidak mau menyangkalnya. Tegasnya, ia tidak mau mengadu mulut dengan istri itu. Inhang berniat berangkat di hari kedua akan tetapi Tian Tao minta ia berdiam tiga hari, untuk melatih diri bersama. Ia terima baik permintaan itu. Dalam ilmu pedang, Tian Tao menang daripada istrinya, maka juga ia dapat menunjukkan pelbagai kelemahan seng istri dan memperbaikinya. Dengan bekerjasama, ia juga berhasil menciptakan beberapa jurus yang baru. Maka itu, selama tiga hari, bukan sedikit penambahan yang mereka peroleh. Liong Kiam Hang Girang melihat suami istri itu mendapat pulang ke akurannya. Ia kata, Hok Toa koada cacatnya akan tetapi semangatnya meyakinkan ilmu pedang harus dipuji, lain orang tak dapat menyamainya. Dia dengan nci leng belum mempunyai anak, biarlah ilmu pedangnya menjadi ganti anak mereka yang nanti mengikat mengkekalkan cinta mereka, supaya mereka dapat hidup bersama hingga usia lanjut mereka. Oleh karena ia memikirkan suami istri itu. Kiam Hang kemudian ingat halnya sendiri serta Tio Giok Ho. Ia percaya ia dan pemuda itu dapat menjadi suami istri. Yang setimpal. Ia lantas pikirkan lebih jauh, bagaimana nantinya pergaulan mereka. Ia pun berduka kalau ia ingat halnya ia sebatang kara. Di hari keempat, Tlok Tiantou simpan kitab ilmu pedangnya di dalam gua batunya. Bertiga bersama istrinya dan Kiam Hang, ia turun gunung. Kepada istrinya sembari tertawa ia kata, inilah yang ketiga kali aku meninggalkan gunung Tian San. Tiga kali aku melakukannya, semua itu buat guna kau. Yang pertama ialah ketika aku mencari kau. Itulah peristiwa pada sepuluh tahun yang lampau. Aku ingat bagaimana kegirangan kita ketika kita berhasil bertemu satu pada lain. Ketika itu kita tidak menyangka bahwa kita berdua masih sama-sama hidup. In Hang menginsafi kebenaran kata-kata suaminya itu. Ia ingat bagaimana cinta mereka ketika itu. Kalau ia ingat sekarang, ia merasa ia tengah bermimpi. Maka ia pun tertawa. Ketika itu aku masih menjadi ratu gunung katanya. Kau tentunya tidak menyangka-nyangka, bukankah? Tian Tau mengangguk. Buat apakah menimbulkan hal itu ia kata. Ketika itu kau turun gunung, berkata In Hang, kau telah memperoleh petunjuk ilmu pedang dari Tio Tai Hiap. Kau pun telah mengalahkan Yang Chong Hai hingga kau mengambil alih kedudukannya menjadi ahli pedang yang nomor empat. Kau lihat, turun gunung juga bukannya tidak ada fadahnya. Akan tetapi itulah nama Kosong Belaka. Apakah artinya itu Tian Tau bilang? Ketika itu, yang paling membikin aku puas, ialah aku telah menemukan kau. Siapa tahu, ketika kedua kalinya aku turun gunung, itulah untuk menyusul dan mencari kau. Kau pergi membantu mereka merampas entah bingkisan apa, hatiku tak tenang sekali. Maka syukurlah kau akhirnya telah kembali, ia hening sejenak, ia bersenyum dan menambahkan, sekarang ini untuk ketiga kalinya aku turun gunung, kali ini kita turun gunung bersama. Aku harap tidak akan terjadi turun gunung yang keempat kali. Tentang itu aku tidak berani memberi jaminan. Kata In Hang tertawa. Umpama kata kau tidak turun gunung, aku sendiri mungkin. Tian Tau nampak menyesal. Urusan di belakang hari baik kita bicarakan di belakang hari saja, katanya memaksa tertawa. Di sepanjang jalan ini, suami istri itu dapat bicara dan tertawa, akan tetapi keasikan mereka melainkan keasikan di luar, di dalam hatinya, mereka tetap tawar. Di antara mereka tetap ada pertentangan cita-cita, hingga mereka sama-sama mempunyai tujuan sendiri, yang mereka saling berkelahikan. Tian Tau ingin mencoba menghapuskan kegemaran merantau dari istrinya, dan In Hang menghendaki seng suami buang pikirannya untuk hidup menyendiri terus-menerus. Jadi di antara mereka tetap ada perpisahan. Di padang rumput jarang sekali terdapat orang, dari itu mereka bertiga dapat berjalan dengan cepat. Dengan merdeka mereka dapat berlari-lari keras menggunakan ilmu ringan tubuh mereka. Dengan begitu belum sampai, 20 hari tibalah mereka di kaki gunung kunyulunasan hati Tian Tau lantas menjadi tegang sendirinya. Dia merasa, bersama istrinya tidak nanti mereka kalah dari Kiao Pak Beng, sebaliknya, untuk memperoleh kemenangan, ia ragu-ragu. Ia tahu baik sekali Pak Beng telah memahamkan sempurna ilmu silatnya yang diutamakan, yaitu Siulo Imsat Keng. Ilmu pedang bersatu padu kita maju pesat, tetapi musuh memperoleh kemajuan juga. Juga Lekong Tian ada bersama Pak Beng, bukankah itu sulit? Bagaimana muda akan bicara untuk menolong orang dari mulut harimau? Ah, jikalau kita tidak berhasil, sudah tentu In Hang tidak bakal mau sudah saja. Jikalau In Hang berkukuh, bagaimana kesudahannya nanti? In Hang sebaliknya memikirkan Siulan. Ia percaya Nona itu menderita hebat, hingga mungkin, dia tak sanggup bertahan lama. Karenanya, ia menjadi sangat berkhawatir, hatinya menjadi tidak tenteram. Sementara itu Kiau Siau Siau telah kabur dari dalam kuil dengan hatinya sangat cemas. Ia terus bergelisah dan berkhawatir. Benar ia bisa membawa lolos pada In Siulan, akan tetapi ia telah terluka, sampai sebelah tangannya patah, lepas sambungan tulangnya, yang mana ditambah luka ujung pedang In Hang, hingga ia semakin menderita. Di sebelah itu, ia sangat mendongkol dan bergusar. Maka semua itu ia tumpahkan atas dirinya Nona Im. Sesudah lari serintasan, cuaca nampak sedikit terang. Begitu lekas mendapat kenyataan tidak ada orang yang mengejarnya, Siau Siau menghentikan kereptanya. Lantas ia sadarkan Siulan untuk segera menghujani cambukan. Siulan merasakan sakit hebat, tetapi lebih sakit rasa hatinya karena ia telah bertemu dengan Kiam Hang tapi gagal berbicara, karena itu, tak tahan lagi, ia lantas menangis. Hahaha Siau Siau tertawa. Aku menyangka kau berkulit tembaga dan bertulang besi, hingga kau tidak takut dicambukan, kiranya kau juga bisa menangis. Puterannya Pak Beng mengejek tanpa ia ketahui orang menangis disebabkan apa. Ia lagi panas hatinya, semakin orang menangis, semakin keras ia mencambuki. Cuaca menjadi semakin terang. Ketika matahari mulai naik, di padang rumput nampak dua penunggang kuda lagi mendatangi cepat sekali, hingga lekas juga mereka sampai di depan Kiam Siau Siau berdua, di depan kuda keretanya jago muda itu. Hi, kenapa kau menganiaya seorang wanita demikian? Satu penunggang kuda menegur. Pernah apakah dia dengan kau? Siau Siau mengawasi dua orang itu, muda-mudi umur lebih kurang 20 tahun, si pemuda mebekal sebatang pedang, si pemudi sepasang gaotan. Ia percaya merekalah anak-anak pitik, maka ia tertawa dan kata, dia ini istriku. Tak berhak kamu mencampur tahu urusan kami. Lekas pergi. Jikalau tidak, aku nanti beri rasa cambuk kepada kamu. Nona muda itu menjadi gusar sekali. Walaupun istrimu sendiri tidak dapat kau menganiayanya secara begini bentaknya. Aku tidak takut kau galak, urusan ini aku hendak mencampur tahu. Diangacobelo berteriak imsyulan. Dia penjahat besar. Dia menculik aku. Nona itu tertawa dingin, lantas ia memegang gagang siang kau, sepasang gaotannya. Benar-benar dia bangsat besar teriaknya. Bo Wiong Su Heng, aku membunuh si penjahat, kau menolongi orang. Tidak menjawab si anak muda tertawa. Akulah yang membunuh si penjahat dan kau yang menolongi orang. Nona itu melengat, hanya sedetik, lantas ia dapat membadai pikiran anak muda itu. Maka ia bersenyum. Orang yang hendak ditolong itu seorang wanita, sudah sepantasnya lah ia yang menolonginya. Tapi ia membenci tingkah lakunya Kiao-Siao-Siao, ia toh memburu kepada anaknya Kiao-Pak Beng. Siao-Siao tidak memandang matuk kepada Nona ini. Ia pun melihat orang cantik, ingin ia mempermainkannya. Maka ia lantas memutar cambuknya, hingga ujung cambuk menjadi bundar. Dengan begitu ingin ia menyambut si Nona untuk terus menggulungnya. Lihat ilmu silat gaota Nona itu. Ia tidak takut pada cambuk. Ia memang mau menyerang, maka setelah didului di cambuk, ia lantas menyambut cambuk dengan senjatanya itu. Tatkala cambuk kena menjadi sasarannya, ia menarik. Siao-Siao menarik cambuknya, ia tidak berhasil membetut si Nona, ia juga gagal meloloskan cambuknya. Cambuk itu lolos sesudah kena terkutungkan gaotan si Nona. Tapi ia tidak takut, bahkan ia tertawa. Ilmu silatmu baik, katanya. Baiklah kau turut aku. Nona itu mendongkol bukan main, sepasang alisnya berdiri. Ia lantas menyerang. Ia menggunakan jurus menunjuk langit, menggaris bumi, maka sepasang gaotannya menjadi bersilang. Bangsat anjing, serahkan jiwamu ia membentak. Kiao-Siao-Siao tertawa dingin. Kau menghendaki jiwaku ia mengecek. Aku rasa tak demikian gampang. Ia melepaskan cambuknya, untuk ditukar dengan kipasnya. Ketika si Nona menyerang, ia segera menempel, terus ia menulak, membikin gaotan kiri. Nona itu bentrok sendiri dengan gaotan kanannya, hingga berbunyilah suara taang. Mau atau tidak, Nona itu mundur sendirinya hingga tiga tindak. Siao-Siao tertawa lebar. Di dalam hatinya ia heran juga, yang ia tidak berhasil menarik terlepas senjatanya Nona itu. Si anak muda terkejut melihat kawannya terpukul mundur. Mulanya ia menyangka, culik ini culik biasa saja. Karena ini ia lantas menghunus pedangnya, ia maju untuk menyerang. Kiao-Siao-Siao mendengar suara angin di belakangnya, ia menangkis ke belakang, membikin terpental pedang si penyerang. Justeru itu, datang pula serangan si Nona. Ia ini heran dan penasaran, karena ia pun tidak menduga, lawan ini gagah. Siao-Siao berkelit, setelah itu sebelah kakinya dipakai mendupak dengkul si Nona. Maka Nona itu mesti berlompat mundur untuk menolong dirinya. Anaknya Kiao Pak Beng terluka, tidak dapat ia bergerak leluasa seperti biasanya, tidak dapat ia mengejar si Nona, terpaksa ia memutar tubuh, untuk melayani si anak muda, yang sudah maju pula. Si Nona memikir untuk menolongi Nona yang diculik itu, atau mendadak kupinya mendapat dengar satu suara keras. Ia terkejut. Kiranya si anak muda, yang ia panggil Boyong Suheng, kakak seperguruan si Boyong, telah kena diserang musuhnya, sebaliknya, baju culik itu kena dirobek pedang Seng Suheng. Suheng itu terpukul pundaknya. Melihat musuh demikian gagah, si Nona batal pergi menolongi Siulan. Ia menghampirkan Suhengnya itu, untuk membantui. Maka di lain detik, Siao-Siao sudah dikepung berdua. Siao-Siao pun heran yang ia terobek bajunya. Ia pikir, dari mana datangnya muda-mudi ini? Mungkin mereka murid-muridnya seorang lihai. Sesaat itu, tidak bisa ia menerkas siapa orang gagah yang bersenjatakan sepasang gaotan. Ia sebenarnya berniat menanya si dan nama orang serta siapa guru mereka, tetapi ia tidak diberi kesempatan lagi, mereka itu sudah lantas menyerang hebat padanya. Saking didesak itu, ia menjadi menerongkol. Baiklah, tidak peduli mereka murid siapa, aku binasakan dulu pada mereka pikirnya. Lantas ia menggunakan pesawat rahasia pada kipasnya, membuat terbang sebatang tulang kipasnya. Kipas Siao-Siao ini kipas istimewa, sudah dalam keadaan biasa bisa dipakai sebagai senjata peranti menotok jalan darah, juga bila perlu, pesawatnya bisa dipencet, untuk membuat tulang-tulangnya melesat, menyerang musuh sebagai senjata rahasia mirip anak panah. Adalah si pemuda yang disambar tulang kipas itu. Ia terancam bahaya. Nyata ia lihai. Ketika tulang kipas tiba, ia menghalau dengan jalan menyentil, hingga tulang itu mental balik. Tangan kiri Siao-Siao terluka, belum tersambung, tangan itu tidak dapat digunakan, sedang tangan kanannya, yang memegang kipasnya, lagi dipakai menangkis serangan si pemudi, maka atas kembalinya tulang kipasnya itu, ia terancam bahaya, tidak ada jalan lain, ia membuka mulutnya, untuk memapakinya. Tulang itu mental keras sekali, waktu bentrok dengan gigi dua buah gigi kena terhajar copot. Bukan main kaget dan gusarnya Siao-Siao. Ia merasa sakit dan mulutnya menjadi penuh darah. Ia tidak menyangka pemuda itu berkepandaian menyentil. Senjata rahasia demikian hebat. Karena ini, ia tidak mau menggunakan lagi senjata rahasianya itu, ia tetap melayani bertempur dengan kipasnya, benar ia kalah angin akan tetapi ia tidak dapat dikalahkan dengan mudah. Muda-mudi itu menyerang makin keras. Terutama sepasang gaetan si nona, hebatnya bukan buatan. Siao-Siao masih melayani terus sampai tiba-tiba otaknya bagaikan sadar. Apakah kamu murid-muridnya Oh Bonghu? Ia tanya mereka. Kurang ajar berseru si pemuda. Apakah nama guru kami dapatkah sembarang menyebutnya? Bentakan itu merupakan jawaban. Siao-Siao lantas tertawa. Saudara, jangan gusar ia berkata. Akulah Kiao-Siao-Siao dari kunyulunasan gurumu dan ayahku kenal satu dengan lain, boleh dikatakan kita bukanlah orang lain. Fui si nona berludah. Kau kiranya anak dari si siluman tua, Sikiao. Kamu ayah dan anak telah banyak melakukan kejahatan. Kejahatan itu diketahui baik sekali oleh guru kami, sayang guru kami belum sempat pergi ke kunyulunasan untuk membasmi kamu. Bagus betul ya, kau berani bicara tentang persahabatan. Siao-Siao merasa sangat terhina. Ia malu sekali, kegusarannya jadi bertambah. Tapi ia tertawa dingin. Telah aku memberi muka kepada kamu, kamu tidak suka menerima katanya. Hektometer. Sekalipun guru kamu. Dia masih tidak berani banyak lagak di gunung kunyulunasan, maka bagaimana kamu kedua bangsa cilik, kamu berani bertingkah di depan cuan kecilmu. Mudah-mudah ini tidak menggubris apa yang orang kata, setelah mengetahui siapa musuh mereka ini, mereka perhebat kepungan mereka, masing-masing menyerang dengan dasyat sekali. Mereka mendesak hingga mereka membuat Siao-Siao seperti sukar bernapas. Sebenarnya juga mereka murid-muridnya O Bong Hu dan Lim Sian In suami istri. Si anak muda, yang bersibuoyong, bernama Hoa. Dialah muridnya O Bong Hu. Dan si pemudi, bernama Tiang Sun Giok, dialah muridnya Lim Sian In. O Bong Hu suami istri tinggal di gunung Tangkula, yang terpisah kira seribuli dari Seng Siu Hei di gunung kunyulunasan mereka ini dengan Kiao Pak Beng di jari satu pada lain, sebab kedua-dua pihak tidak berani memastikan akan beroleh kemenangan apabila mereka bentroh, dengan begitu, mereka jadi sama-sama hidup tenang. Pernah satu kali, di waktu merayakan ulang tahunnya yang kelima puluh, Kiao Pak Beng telah mengirim undangan kepada O Bong Hu suami istri. Ketika itu ia tengah meyakinkan Siu Lo Im Sat Keng, kepandaian silat yang luar biasa itu, dan tak kala itu ia belum terdengar tentang kejahatannya. O Bong Hu dan istrinya tidak berniat menghadiri pesta, maka itu, meski mereka tidak menampik, mereka toh mengirim karcis nama untuk memberi selamat. Hal ini diketahui Siu Siu, dari itu barusan ia menyebut-nyebut tentang persahabatan orang tua mereka ke dua belah pihak. Siu Siu. Mengharap, taruh kata mereka ini tidak mengingat persahabatan, sedikitnya mereka merasa jari. Siapa tahil mereka adalah mirip Gudel alias anak kerbau yang tidak takut harimau, bahkan mereka menyerang sehebat-hebatnya. Jika Siu Siu tidak lagi terluka, dengan satu melawan dua, dia tentu bisa membuat kekuatan mereka berimbang, sekarang dia tidak bisa menggunakan tangannya yang kiri, karena itu, dia menjadi terdersak, dia cuma bisa menangkis, tidak bisa menyerang. Setelah bergebrak pula beberapa jurus, hampir Siu-Siau menjerit. Saking sakitnya, ia cuma dapat mengeluh. Itulah sebab lengan kirinya itu, yang sakit, telah disentuh gaetannya si nona, hingga dagingnya kena tersontek. Ia menahan nafas. Biarlah aku adu jiwa denganmu. Kemudian ia berteriak. Ia pindahkan kipasnya ke tangan kiri, lantas ia menyerang dengan tangan kanannya. Tiang Sun giyok terkejut. Secara tiba-tiba ia merasakan dorongan keras hawa yang dingin sekali, hingga ia menggigil. Ia heran bukan main. Booyong Hoa juga tidak kurang herannya. Ia turut merasakan hawa dingin itu. Maka ia lompat ke depan nona Tiang Sun, untuk menghadang lawan. Ia menyentil pula begitu lekas ia merasakan dorongan hawa dingin. Saking kerasnya hawa, ia mundur tiga tindak. Tapi siau-siau, dia menjerit keras, dia terpental mundur setomba lebih dan roboh. Anaknya Kiao Pak Beng menyerang dengan Siulo Im Sat Kang, yang dia baru dapat pelajarkan hingga di tingkat kedua. Di lain pihak, ilmu menyentil, yaitu It Chi Sian Kang dari Booyong Hoa, sudah menyampaikan empat bagian latihan, jadi ia ini dapat melawan hawa dingin itu. Pula, Siulo Im Sat Kang paling meminta pengorbanan tenaga dalam, sedang itu waktu, siau-siau lagi kesakitan dan sudah letih sekali. Maka celakalah dia, tenaga dalamnya itu buyar. Tiang Sun giyok tertawa dingin. Aku mau lihat sekarang katanya. Bang Sat, apakah kau masih dapat bertingkah ia lantas maju untuk menikam? Tunggu, sumoai mencegah Booyong Hoa. Pergi kau menolongi orang kata si nona. Kau, serahkan jahanam ini padaku. Booyong Hoa belum tahu kiau-siau-siau menggunakan ilmu apa, ia tidak kenal Siulo Im Sat Kang dengan hawa dinginnya yang luar biasa itu, maka ia khawatir ini adik seperguruan nanti dicelakai musuh. Ia tidak tahu, dengan tenaga dalamnya telah terbuyarkan, siau-siau tidak dapat menggunakan lagi pukulan dinginnya itu. Umpama kata mereka menyerang terus, pasti sudah jiwa anaknya Pak Beng bakal habis. Tiang Sun giyok lantas bergerak, untuk lari ke kereta. Siau-siau melihat sikap orang, ia menekan pula kipasnya, untuk menyerang dengan tiga batang tulang kipas. Si nona mendapat lihat serangan itu, ia menangkis dengan pedangnya. Justeru itu waktu terdengar suatu suara yang nyaring, di waktu langit terang benderang begini, siapakah berani merampas dan membunuh orang di sini? Booyong Hoa mendengar itu ia terkejut. Itu waktu ia lagi menggunakan tenaga dalamnya mengusir keluar hawa dingin akibat serangannya siau-siau barusan. Ia lantas menoleh ke arah dari mana suara itu datang. Di sana terlihat dua penunggang kuda lagi mendatangi dengan mengaburkan kuda mereka. Orang yang satu ialah seorang tua berhidung bengkung seperti patuk burung ulung-ulung, dan yang lain bertubuh besar dan kekar. Sebentar saja mereka itu sudah sampai, Orang itu ialah si penjahat berkata Booyong Hoa. Dia telah merampas seorang nona. Kami menemuinya dia di tengah jalan ini, kami lantas mencoba menolongin ona yang dia culik. Hektometer, kau ngacobelo bentak si orang tua. Kau yang melukai orang, sekarang kau menuduh lain orang lantas dia lompat turun dari kudanya, menghampirkan si anak muda untuk menyerang. Dengan lantas dia menggunakan tipu silat hun kincok kuciu. Booyong Hoa terkejut, untuk memelah diri, ia lantas menyentil. Tapi, berat ia mendengar suara nyaring. Tahu-tau, ujung bajunya telah dirobek tangan si orang tua, sedang tangannya sendiri, yang memegang pedang, terasa panas. Coba ia telah tidak menyentil, mungkin pedangnya kena dirampas orang tua itu. Muda-mudi itu tidak kenal siapa dua orang ini yang sebenarnya ialah loe Tongsan bersama Tang Honghek. Mereka menyusul kiau-siau-siau dengan mengikuti tapak roda kereta. Selagi Tongsan melayani si anak muda, Tong Honghek menghampirkan si nona. Booyong Hoa hendak memberi penjelasan pula tetapi Tongsan terus menyerang kepadanya, ia didesak, hingga terpaksa ia mesti membuat perlawanan. Baru beberapa jurus, jidatnya sudah kena tergores kuku lawan hingga keluar darah. Kiau-siau-siau menonton pertempuran itu, dia tertawa. Terus dia berseru, lau-lau, kau boleh binasakan anak muda itu tetapi si pemudi kau tangkaplah untukku. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!